Sama-sama kita muliakan Bapak Ustadz kita yang Alhamdulillah dari jauh setelah kita datangkan dari Indonesia Bapak Dapak Raku Setiawan yang akan tahu Muda telah bersama-sama kita hadir di terhadap kita Kemudian kami sampaikan cekan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Saudara-saudara Yang telah sama-sama kita hadir di dalam kesempatan ini berbahagia ini Tentunya puji dan syukur kita sampaikan ke rakyat Allah SWT Alhamdulillahirrahmanirrahim Dengan ijaya dan inayah ini Kita dapat bersama-sama bertemu dan menghadiri acara yang sangat Sangat bantung ini Kesempatan yang sangat baik ini InsyaAllah kita Selain acara ini kita hadir di secara langsung disini juga InsyaAllah kita siapkan yang setelah ini Ini sejujurnya barangkali InsyaAllah sudah menanggung Dan baiklah Bapak dan Sebagai bagi dari acara kita Adalah Kita selalu berjamaah dulu Selalu berjamaah Setelah ini akan kita lanjutkan dengan Makan bersama Nabihan Pak Andi ya Nabihan ya Dan nanti kita lanjutkan dengan Pengajian MasyaAllah Tadi demikian dulu Pada pembuka Selamat malam Sama-sama kita mulia Jadi mudi Jadi mudi 17 orang Ada 12 orang yang ada hadir di rumahnya Pak Cuk disini Dan Alhamdulillah ternyata Tidak hanya Pukuoka yang ikut dalam kajian ini Ternyata juga kawan-kawan lain dari Baik dari Oita Dari Saga Ikut bergabung Bersama kita untuk mendengarkan kajian Ustadz ini Baik sebelum dimulai kajian Ustadz Mohon Wik selain Ustadz Tolong dimud semuanya Jadi supaya tidak terganggu suaranya Memiliki yang selainnya Selain Ustadz Sudah siap Mohon maaf Mohon di Apa lah Dimud suara Mude 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 Biasa Pak Mude Atau tanda aman Biasa Pak Biasa Pak Lamparan tegal Pak Udah disusahan Kita awali dari Tilawa Siapa yang akan Terima kasih. 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 Ini adalah sebuah jenaka Sebuah seloro, sebuah canda dan lain sebagainya Jadi kembali bahwa dampak tayangan mistik Selain mendatangkan rasa takut Yang tidak ada dasarnya Yang kedua adalah mengajarkan orang untuk bekerja sama Dengan yang namanya Jim Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Dampak tayangan mistik yang ketiga adalah Umat confused Umat dalam keadaan bingung Siapakah sesungguhnya yang namanya Ustad Coba lihat Pemburu hantu misalnya Penampilan pakaiannya jauh lebih hebat dari dokter Agus Umat jadi confused Rumah yang katanya ada Jimnya Kemudian oleh mereka dibuat ini dan itu Kalau ternyata masih memerlukan untuk datang lagi Ditempelkan stiker Masih dalam pengawasan Nanti kalau sudah selesai baru Sudah terbebas Pembohongan publik Bahkan kalau saya mengatakan bukan saja pembohongan publik Tidak syarih Kembali sahabat dan sahabat yang Allah SWT Itulah dampak-dampak tayangan mistik yang ada di tayangan kita Makanya kalau kita lihat Bukan saja sinetron dalam televisi Film-filmnya juga begitu Suster ngesor Pocong apa dan lain sebagainya Tidak ada Tidak ada kebaikan yang didapat dari situ Jadi Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Yang pertama adalah dampak tayangan mistik itu Mungkin besar Datangkan rasa takut yang tidak ada dasarnya Kemudian mengajarkan Penonton untuk kemudian Bersahabat Bersahabat Bekerja sama dengan yang nama Jim Bahkan mungkin Waliyah Dzubillah Menjadikan orang kemudian minta kepada mereka Dampak yang ketiga adalah bahwa Dengan tayangan mistik ini Menjadikan umat bingung Siapakah sesungguhnya yang berhak Untuk kemudian Menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan Fatwa Berkaitan tentang agama dan lain sebagainya Baik Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Yang berikutnya adalah Karena mengiman yang goib ini cukup panjang Maka saya simpulkan menjadi Ada empat prinsip Untuk mengiman yang goib Yang pertama kita sudah tahu tentang Maknanya goib Yang goib itu adalah Sesuatu yang tidak bisa kita indrah Karena tidak bisa kita indrah Maka mengetahuinya adalah Dengan cara Mengetahui dari apa yang Allah dan Rasulnya Beritahukan kepada kita Kalau tidak itu akan mengada-ngada Yang kedua adalah dampak tayangan mistik Dimana kita mengawali bagaimana Dunia kemusyrikan dimodernkan Di tanah air kita Dari mulai istilah Tempat praktek Jimatnya Dimodernkan Kemudian Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Poin yang ketiga adalah Empat prinsip dalam mengiman yang goib Tadi saya katakan Berkaitan dengan yang goib Yang kita maksud adalah Jin Yang pertama prinsip pengiman yang goib ini adalah Kita yakin bahwa jin itu ada Mengapa demikian karena Dalam Al-Quran Banyak ayat yang menjelaskan keberadaan jin Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi SAW Bahkan satu surat dalam Al-Quran Dinamakan dengan surat Ajin Mengapa ini kemudian saya ungkapkan Karena Tidak sedikit kalangan Mu'tazilah Kalangan rasionalis Yang menolak mengakui keberadaan jin Dengan alasan karena tidak bisa dilihat Para ulama mengatakan Sesuatu Yang tidak bisa dilihat Belum tentu tidak ada Sekali lagi kaedahnya Sesuatu yang tidak bisa dilihat Belum tentu tidak ada Contoh aliran listrik Kita tidak melihatnya Tapi setelah kemudian kita melihat Bagaimana nyalahnya lampu Oh kita yakin bahwa ada aliran listrik disitu Dulu salah seorang ulama di Bandung Pernah diskusi dengan orang ateis Dia bertanya kepada orang ateis tersebut Mengapa anda tidak percaya dengan adanya Tuhan Apa jawabannya? Soalnya tidak kelihatan Orang ateis ini kemudian ditampak Kata orang ateis ini Kenapa saya ditampak? Soalnya otak saudara juga tidak ada Mengapa tidak ada? Karena tidak kelihatan Kalau semua yang tidak kelihatan itu tidak ada Berarti otak saudara juga tidak ada Tidak setiap yang tidak kelihatan itu tidak ada Di situ logikanya Apalagi kita sebagai orang yang beriman Kita beriman bahwa Al-Quran dan Sunnah sudah menjelaskan itu semuanya Jadi prinsip yang pertama dalam mengimani jin adalah Kita yakin bahwa jin itu ada Prinsip yang kedua Lalu untuk apa dia diciptakan? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Dharyat Yang tadi saya bacakan dalam Muqaddimah Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah Jadi mereka diciptakan Allah untuk beribadah Bukan untuk menjadi hamba manusia Bukan untuk menzalimi manusia Jadi kalau ada jin yang mau dijadikan khadim Istilah dunia itu mesyrikan Khadim itu artinya pelayan Pembantu Maka berarti dia bukan jin yang benar Walaupun dia mengaku sebagai jin muslim Tidak Jadi yang semestinya adalah dia menjadi Hamba Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Kalau dulu Sempat sebelum jaman reformasi Ada seseorang yang mengatakan Dia mengatakan saya punya bala tentara dari jin Dan saya akan duduk di DPR-MPR dengan bala tentaranya Maka tahun 2004 akhir Ketika terjadi tsunami di Aceh Saya mengatakan kemana mereka yang memiliki khadim dari bangsa jin Mengapa tidak ikut membantu evakuasi Bohong itu semuanya Mereka-mereka katanya punya tenaga dalam dan lain sebagainya Dan sahabat-sahabati bisa menyaksikan bahwa Pada saat terjadinya musibah tsunami Hampir seluruh komponen masyarakat Indonesia ikut membantu Anak-anak TK Pengamen Hanya satu kelompok yang tidak membantu mereka Yaitu kalangan dukun Gak ada seorang pun yang katanya punya khadim Mengevakuasi Gak ada Gak ada seorang pun yang mengaku-ngaku sebelumnya adalah jagoan Punya ilmu Tenaga dalam Gak ada yang membantu Itu semuanya adalah pembohongan Atau kalau tidak pembohongan Karena memang bertentangan Ini adalah kebaikan Dan apa yang mereka miliki adalah kejahatan Hampir sama Dengan agak sedikit keluar dari topik Dengan apa yang suka diisukan Ham di tanah air kita Ketika ham itu berkaitan dengan Pelanggaran ham itu berkaitan dengan kaum muslimin Terdiam mereka Karena memang yang memberikan order adalah Kita bisa tahu siapa Jadi pelanggaran ham itu kalau untuk bukan kaum muslimin Jadi prinsip yang kedua dalam mengiman yang raib adalah Jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan begitu juga kita menjadi yakin Bahwa ketika kita melihat ada saudara kita Ada tetangga kita Kesurupan Terganggu Maka bukan kita menjadi takut Uh nanti pindah ke saya Justru kita harusnya berani membantu saudara kita Karena jin itu melakukan kezaliman kepada saudara kita Bentuknya gimana? Macem-macem Yang terpenting adalah bagaimana kita menjaga hati Yang pasti bisa kita bacakan Al-Fatihah Kita bisa minta dia keluar Intinya adalah bahwa kita berani Jangan sampai kemudian Kita takut Karena berarti jin sudah melakukan kezaliman Dia mestinya menjadi hamba Allah Tapi sekarang Dia mengganggu saudara kita Prinsip yang ketiga dalam mengimani alam jin adalah Sering orang mengatakan Bagaimana Kebenaran orang-orang yang katanya bisa melihat jin Katanya dia punya kemampuan Diangkat mata batinnya Ada cakra umum Dibuka auranya Dan lain sebagainya Kita hanya melihat dari apa yang Allah SWT nyatakan Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Gampang Surat 7 ayat 27 Allah SWT menyatakan A'udhu billahi minasyatani rajim Innahu yarakum huwa waqabiluhu min haithu la tarawnahum Sesungguhnya innahu Sesungguhnya jin Yarakum melihat kalian Huwa waqabiluhu dan juga Kabilahnya Artinya jin dan bangsanya Melihat kalian Min haithu la tarawnahum Pada saat kalian tidak melihat mereka Jadi jin bisa melihat kita Kita tidak bisa melihat jin Itulah manusia yang normal Bahkan dalam akhir surat Al-Jin yang tadi dibacakan Itu jelas Allah tidak memberikan Pengetahuan tentang yang raib Kecuali sebagian hamba yang Allah Sebagian Rasul Bahkan Yang Allah Ridhoi Tapi Ustaz kalau ada orang yang memang mengaku Dia bisa melihat Bisa menerawang Itu bagaimana Itu biasanya satu dari tiga kemungkinan Kemungkinan yang pertama orang tersebut memang ternyata terganggu Dia sendiri ada gangguan oleh jin tersebut Ganggu matanya sehingga dengan demikian bisa melihat Yang sering terjadi gangguan ini adalah Karena orang Melafalkan Karena orang mengamalkan wirid yang tidak ada sunnahnya Karena tidak ada dasarnya Tidak disyariatkan Tapi kemudian dia jalankan Maka kemudian disitulah masuk Jin dan mengganggu dirinya Misalnya Ada orang kemudian Membaca salah satu nama Allah Nama Allah tentunya adalah nama yang baik Tapi ketika dia memilih hanya salah satu dari nama Allah Kemudian dia membacanya Harus tepat jam sekian malam Harus sekian ribu kali Itu mestinya ada dasarnya Maka kemudian yang masuk adalah Bukannya anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa dia sadar kemudian Jin ini yang bermaksud untuk membelokkan dia Mirip kalau sahabat dan sahabat dipergi ke Jakarta Itu kalau kita pergi ke stasiun Manggarai Itu di stasiun Manggarai Itu sahabat dan sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Itu di stasiun Manggarai Ada jalur yang akan ke kota Ada jalur yang akan ke tenabang Relnya itu awalnya sama Tapi ketika lambat laun Kemudian akan bergeser rel tersebut Awalnya hanya sekian senti Tipis sekali Tapi yang satu akan ke tenabang Yang satu akan lurus ke kota Apa yang ingin saya sampaikan Jin tidak langsung meminta kita Untuk sujud kepada dia Dia akan membisikkan sesuatu yang terlihat baik Tapi ketika tidak ada dasarnya Ketika tidak ada syar'inya Maka kemudian Jin menambahkan kepada orang tersebut Wah dia bisa menerawat Pada saat itu Dia melafalkan lama Allah Bukan karena Allah lagi Tapi karena takut Kelebihan ini kemudian tidak ada pada dirinya lagi Sudah bergeser Makan kemudian nanti akan mulai ditambah Sediakan juga air Sediakan juga kembang Lama-kelamaan ternyata mereka jatuh kepada kemusyrikan Dan memuja kepada Jin Makanya saya sempat ditanya Ustaz bagaimana kalau kita mimpi Kemudian dalam mimpi tersebut Kita diminta untuk sholat tahajud tiap malam Saya katakan jangan dilakukan Kenapa begitu Ustaz? Kalaupun kita mau sholat tahajud Bukan karena mimpi Bukan karena mimpi Tapi memang karena ada dalam Al-Quran dan Sunnah Kita takut kita mengamalkan sholat tahajud Adalah karena mimpi Padahal mimpi tidak bisa menjadi dasar syariah Disitulah pandainya Jin Untuk kemudian Melakukan tipuan dan dayanya kepada manusia Jadi kemungkinan yang pertama Kalau ada orang mengaku-ngaku Bisa memiliki kemampuan seperti itu Itu adalah karena mereka terganggu Terganggu ini yang sering adalah Sahabat dan sahabati Terganggu itu seringnya adalah Karena dia sering melafazkan Merutinkan Wirid bacaan Yang tidak ada contohnya dari Nabi S.A.W Ya Baik Yang kedua Kalau ada orang mengaku bisa melihat Punya kemampuan seperti itu Padahal yang normal adalah tidak bisa melihat Kemungkinan yang kedua adalah Orang tersebut Bekerja sama dengan Jin Dan ini tidak boleh Al-Imam Nitaimiyah mengatakan bahwa Haram hukumnya Manusia bekerja sama dengan Jin Karena tidak ada yang gratis Pasti ada kompensasinya Allah S.W.T Menjelaskan dalam Al-Quran Allah S.W.T Menjelaskan dalam Al-Quran A'udzubillahimna syawatanimna jim Wa'annahu kana rijalun minal insi Ya'udhuna birijalin minal jimni Fazaduhum rohakum Surat Al-Jim Saya lihat ayat 6 atau ayat 11 Jin mengatakan bahwa Ada sekelompok manusia Minta pertolongan kepada Jin Maka Jin menambahkan kesesatan Jadi ketika manusia bekerja sama dengan Jin Untuk kompensasinya adalah Kemusyrikan dia Coba kita lihat di kampung saja misalnya Mereka-mereka yang dikatakan sebagai Pawang hujan Orang-orang yang berusaha untuk menahan hujan Biasanya kalau mau ada Acara pernikahan Dan lain sebagainya Apa yang mereka lakukan? Selain mereka akan menusukan cabai Maka ada cabai Maka sahabat dan sahabatnya Allah SWT Ada hal lain yang mereka lakukan Untuk menghina kepada Allah SWT Mohon maaf Dengan cara kemudian membuka celananya Dan menunggingkan ke atas langit Iya Betul Biar tidak hujan Pernah dipraktekan Kau bapak ketawa Iya memang begitu Oh begitu Memang begitu Itu adalah bentuk penghinaan kepada Allah SWT Menampilkan bagian yang hina Ke atas langit Itu baru Baru dukun konvensional Untuk Menahan hujan Agar kemudian proses pernikahan Tidak hujan Apalagi dukun-dukun Untuk naik jabatan Dan lain sebagainya Itu lebih musyrik lagi Jadi sahabat dan sahabat Yang Allah SWT Tidak ada yang gratis Ketika manusia minta kerjasama Dengan jin Makanya saya aneh Ketika di Malaysia Ada penulis skrip Kalau penulis skrip itu Kalau kita penulis skenario Di TV3 TV3 Malaysia RTM Radio Television Malaysia Saya datang ke rumahnya Di daerah syah alam Wanita ini sudah sempat Bercerai satu kali Dan kemudian Pacaran dan Juga pisah dengan pacarnya Ketika saya datang Karena diundang oleh keluarganya Apa kata wanita ini Ustadz katanya Dengan logat Malaysianya Dia mengatakan Saya sudah gak percaya lagi Dengan manusia dari bangsa manusia Dengan lelaki dari bangsa manusia Kok bisa begitu mbak Gak percaya lagi dari Laki-laki bangsa manusia Habis mereka selalu menipu saya Saya pernah berkahwin Dia tipu Saya pernah pacaran Begitu juga Makanya sekarang saya punya pacar Saya punya boyfriend dari bangsa jin Oh Kalau kata orang Malaysia Iya ke Kemudian saya bertanya Kalau mbak Tidak percaya lagi Dengan pria dari bangsa manusia Dan sekarang Percaya kepada Bangsa jin Saya bertanya satu soalan Jin yang menjadi pacar mbak sekarang Lagi dimana saat ini Kalau itu saya gak tau Jangan-jangan di pacar yang kedua Saya mengatakan Manusia Yang kita nomor handphonenya saja bisa tau PIN BB-nya bisa kita tau Itu masih bisa berbohong kepada kita Apalagi jin yang kita gak tau Pria dari kalangan manusia Yang kalau kita telepon Kemudian di silent Atau di switch off Kita bisa tanya sama temennya Bangsa jin nanya ke siapa Manusia saja yang mengaku muslim Yang kita lihat sholatnya Kita lihat bayar zakatnya Kadang kita gak tau ke islaman Apalagi jin yang kita gak tau sholatnya dimana Bayar zakat apakah tidak Kan begitu Jadi kembali bahwa Haram hukumnya ketika manusia Bekerjasama dengan jin Seringnya orang-orang sepertinya Akan mengambil dalil Tentang bagaimana Nabi Sulaiman Para ulama mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu berbeda Posisinya adalah jin yang menawarkan Ketika Nabi Sulaiman ingin mengambil Sehingga sana daripada Itu balkis Bukan Nabi Sulaiman yang minta Bergeningnya berbeda Yang kedua Nabi Sulaiman adalah Seorang Nabi yang tentunya Dijamin oleh Allah SWT Jadi tidak bisa dijadikan dalil Bagaimana ifrit Kemudian menghadirkan singgah sana Dari Atubaltis Untuk dijadikan dalil Bahwa bolehnya manusia kerjasama dengan jin Tidak Itu dalam bidang fikir disebut Kiyas Ma'al-Farik Analogi yang tidak tepat Karena gak sama komponen-komponen Nabi Sulaiman seorang Nabi Yang kedua adalah Ifrit yang menawarkan Jadi pada saat Menganalogikan gak tepat Itu kalau bahasa ilmiahnya Kalau bahasa orang Jakartanya Jakas sembung naik ojek Yang kayak begitu tuh gak nyabung Kalau disini Jakas sembung Bawa bento ya Bawa bento Kalau ada yang Yunus bento Itu prinsip yang ketiga Bagaimana mengimani tentang jin Bahwa manusia yang normal Tidak ada yang bisa melihat jin Oh iya Baru poin yang kedua Kalau ada yang mengaku bisa melihat Maka kemungkinan yang pertama Dia sendiri terganggu Atau yang kedua Dia bergerja sama Dan ini haram Kemungkinan yang ketiga Kalau ada orang yang mengaku bisa melihat jin Dan ini yang paling terbanyak Sebenarnya juga Dia juga tidak melihat Cuma dia berbohong Sebenarnya dia juga gak melihat Cuma dia berbohong Sering kalau dilihat Ada seorang wanita lagi sedih Mbak belum nikah ya Ada jin yang menempel ini Cari ayam hitam-hitam Kembang tujuh rupa Kembangnya disebar Ayamnya dilepas Kalau ayamnya ada yang menangkap Sebentar lagi jodohnya datang Kebanyakan ini lah Bohong Ada seorang wanita yang datang kepada saya Dan kemudian dia mengatakan Pohosat saya bertaubat Betul-betul Kenapa emangnya Mbak Iya saya sempat datang ke Pengen mengobati Karena memang saya sudah lama gak menikah Kemudian kata orang tersebut Saya ada Sengkolo kata orang Jawa Ada sialnya Terus gimana Mbak Kata dia untuk menghilangkan sial Maka untuk sial ini harus dibuang Terus caranya Saya dimandikan Dia ajul Ah itu dukun cabul Bagaimana mungkin menghilangkan sial Dengan dimandikan oleh Orang tersebut Bukan Mbak Itu dukun cabul Sebenarnya kebanyakan dari mereka Yang mengaku bisa melihat Sebenarnya juga tidak melihat Cuma mereka berbohong Baik prinsip yang keempat Dalam mengimani jin Prinsip yang pertama Kita yakin jin itu ada Prinsip yang kedua Jin itu diciptakan Untuk beribadah Prinsip yang ketiga Kalau manusia normal Tidak ada yang bisa melihat jin Enak kita hidup Tidak melihat Prinsip yang keempat Sahabat dan sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Adalah Ustadz ini bukan kita punya Kemampuan melihat Tapi kita pindah rumah Nampaknya rumah itu rumah tua Tiba-tiba kok Kayak ada ngerasa sesuatu Apakah bulu kudu kita mermang Kita mau ngantarkan koran Uy Atau kita dapat rumah Ternyata rumah itu lama Gak dihuni Atau kita lagi duduk-duduk Kok seperti bau pandan Bau bawang putih Jadi Kalau ini bukan Bukan kita bisa melihat Jadi Prinsip yang keempat adalah Kalau jin yang memunculkan diri Maka itu secara syari'i Mungkin Tapi biasanya Kata Imam Kurtubi Jin biasanya akan melakukan dua hal Biasanya dia tidak akan berani dekat Dan tidak akan berani lama Mengapa demikian? Karena ketika jin masuk ke alam manusia Hukum yang berlaku adalah hukum manusia Kalau kita pukul dia sakit Kalau kita sambit dia berdarah Yang ada adalah mereka ingin membuat rasa takut saja di diri kita Makanya kami sempat ditelepon Oleh salah satu developer Dia bilang Bagaimana ini? Satu blog yang kami bangun ini Tidak ada yang mau beli Karena sempat ada yang melihat di atas pohon Saya bilang kalau gitu jual murah aja Mau satu saat ini Kalau aman itu Kalau kata Pak Yunus Anggota semua itu Yang kayak gitu gak masalah Itu jual sama kita Jual murah itu Gitu Terkadang dilihat di atas pohon Gak berani dekat Dan tidak berani lama Yang mereka buat adalah rasa takut saja Menarik beliau mengatakan Bahwa perbedaan alam ini Mirip Seperti alam manusia juga Dalam artian Kalau ada ikan yang paling buas di lautan Katakanlah ikan hiu Kita letakkan di jalan raya Kemudian kita letakkan di sampingnya ikan Maka ikan hiu itu tidak akan bisa memangsa Bahkan semakin lama di didaratan Dia akan semakin lemas Karena bukan alamnya Makanya saya sempat ditanya Ustadz apa betul yang namanya pesugihan Di daerah Jawa ada yang disebut dengan pesugihan Pesugihan itu dari kata-kata Sugih Kaya Jadi orang ingin kaya Menikah dengan jin Saya mengatakan Hampir bisa dikatakan tidak mungkin Mengapa demikian Karena Jin untuk memunculkan diri saja Harus yakin betul Bahwa orang yang ada di sekelilingnya Tidak akan mengganggu dia Tidak akan menyakiti dia Apalagi kalau sampai Kemudian mencampuri wanita Dari bangsa manusia Yang kedua Saya mengatakan Imam Malik bin Anas Beliau punya jawaban Tapi dari sisi sosial Kata Imam Malik Kalau jin bisa menghamili wanita Dari jenis manusia Saya takut Banyak wanita yang hamil di luar nikah Mengaku yang menghamilnya adalah jin Ini kenapa kau hamil Mau jadi perkosa sama jipit Jangan cari jin yang lain Ini jin palah hitam Jadi saya mengatakan Hampir bisa dikatakan Tidak mungkin Dan saya tidak percaya Yang namanya pesugihan Bahkan seandainya pun ada Bagaimana seorang wanita Ingin kaya dan berkomunikasi Dengan jin seperti itu Maka berarti dia sudah musyrik Sehingga jin tersebut Betul-betul yakin Wanita tersebut Tidak akan menyakitinya Jadi kembali bahwa Kalau jin memunculkan diri Itu adalah Mungkin Tapi biasanya mereka Tidak akan lama Tidak akan berani dekat Karena yang menjadi target mereka itu adalah Untuk mendatangkan rasa takut Begitu saja Sahabat dan sahabat Yang Allah SWT rahmati Sebelum kita lanjut Kepada poin yang berikutnya Saya terlupa Ada poin kecil Tapi penting Yaitu dalam syariaan Ada empat terminologi Yang agak dekat Yaitu terminologi Jin Iblis Syetan Dan satu lagi adalah Korin 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 Yang pertama kita mulai dari Istilah jin Para ulama mengatakan Bahwa jin itu adalah bangsa Mirip kalau kita adalah manusia Manusia itu Yang pertama adalah Nabi Allah Adam AS Dan terus Dan lain sebagainya Jadi Jin itu adalah bangsa yang Allah SWT Makhluk yang Allah ciptakan Dan itu bangsa jin Iblis Adalah jin generasi pertama Jadi iblis itu Asalnya adalah jin Sangat salah Kalau ada yang mengatakan Iblis itu adalah malaikat Sangat salah Ketika mereka Membaca firman Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Ayat 34 Memang Allah SWT Menyatakan Dan ingatlah ketika kami mengatakan Kepada para malaikat Sujudlah kalian kepada Adam Maka mereka sujud Kecuali iblis Ia enggan dan sombong Dan dia termasuk orang yang kafir Termasuk diantara yang kafir Orang yang tidak melihat Tafsir dari ayat ini Hanya membaca terjemahannya Menyangka bahwa iblis itu Bagai dari malaikat Karena kalau kita lihat Sepintas konteksnya memang begitu Saya berkata Kepada yang hadir secara offline Bagi yang telah batal wudu Maka berwudu lah Maka tidak ada yang berwudu Kecuali Misalnya Siapa misalnya Misalnya Mas Denny Berarti dengan demikian Mas Denny termasuk yang hadir offline Betul gak? Ayat tersebut Kalau orang tidak baca Tafsirnya akan salah memahami Padahal kalau kita melihat Tafsirnya Para ulama mengatakan Bahwa yang pertama Bukti bahwa iblis itu Bukan malaikat Yang pertama adalah Setiap Kata setelah Illah Dalam bahasa Arab Itu biasanya akan menjadi Mansub atau Fathah Jadi mestinya Illa Iblisa Tapi kalau kita lihat Disitu adalah Illa Iblisu Disini pakar bahasa mengatakan Kalau setelah huruf Illa Itu bukannya Fathah Maka berarti Dia bukan dari jenis Yang dikecualikan Contoh La Ilaha Illallahu Bukan Illallaha Karena Allah tidak sama Dengan ilah-ilah yang lainnya Tidak ada Tuhan Kalau maaf Bukalis dulu sempat keliru Tidak ada Tuhan Melainkan Tuhan Salah Karena Allah Tidak sama dengan Tuhan yang lain Makanya Illallahu Jadi kalau setelah Illah itu ternyata Bukan Fathah Atau Mansub Berarti yang Dikecualikan itu Bukan dari jenis Yang sebelumnya Berarti dengan demikian Iblis Iblis Bukan dari jenis Malaikat Didukung dalam surat Al-Kahfi Allah menyatakan Bahwa Iblis itu A'udhu Billahi Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang jadi pertanyaan adalah Kenapa Ustaz Kok di ayat itu Seolah-olah Konteksnya Iblis itu Gabung dengan Malaikat Betul? Karena kan disitu Perintahnya Dan ingatlah ketika kami Perintahkan kepada Para Malaikat Para Ali Tafsir Mengatakan bahwa Saat itu Iblis tinggal Di tengah-tengah Malaikat Dan di surga Memang Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Dalam konteks Yang lebih banyak Misalnya Saya mengatakan Kepada Apa namanya Mahasiswa Yang mendapatkan Beasiswa dari Dikti Besok kumpul Mengapa saya nyatakan Disini Pernahal mungkin Ada yang bukan dari Dikti Karena mungkin Yang banyak adalah Mahasiswa dari Dikti Jadi dengan demikian Kembali bahwa Iblis itu Adalah Bangsa jin Dan bukan Dari Malaikat Kalau ada yang mengatakan Iblis itu Bangsa Malaikat Keliru Dia tidak faham Secara bahasa Tidak faham Bagaimana Al-Quran Menjelaskan Bahwa Iblis itu Adalah dari Bangsa jin Para ulama Mengatakan Iblis itu Mufron Artinya satu Maka aja Dalam surat Al-Kafi Dikatakan Kana Bukan kanu Dengan demikian Kita faham Bahwa Yang Allah Tunda Hidupnya Sampai hari kiamat Yang tidak bisa mati Dari bangsa jin Itu hanya Iblis Tapi keturunannya Jin yang biasa Itu mungkin Untuk mati Bisa dipahami Kalau gak penuh sekali Dunia ini dengan jin Bahkan mungkin kita Ketepakkan Karena begitu padatnya mereka Jadi jin Mungkin untuk mati Dengan dalil Hadis Sahih Nabi S.A.W. Mengatakan Diantaran yang pertama Nabi S.A.W. Jika kalian mendapatkan Ular di rumah kalian Jangan langsung Kalian bunuh Maka bisa jadi Itu adalah Dari bangsa jin Jadi rumah kita Kayaknya jauh Dari kebun Rumah kita Jauh Dari Buka ada ular besar Maka yang disunahkan adalah Sebagaimana yang dituntunkan oleh Para alih hadis Menjelaskan tentang hadis tersebut Buka pintu Dan kemudian kita minta dia Untuk keluar Jangan langsung dibunuh Ustaz gak sempat Kita buka pintu Kita lari Ustaz cek Kita sudah tahu jin Kita sudah tahu iblis Yang ketiga Syaitan Syaitan adalah Menurut para ulama Sifat Yang bisa dilekatkan Buat manusia Atau jin Jadi sifat Yang bisa dilekatkan Buat manusia Atau jin Dalam surat Allah SWT mengatakan Demikianlah kami jadikan Setiap nabi Ada musuh Syaitan dari jenis jin Dan manusia Disitu juga kita faham Ketika para ustaz Biasanya di bulan Ramadan Akan membacakan hadis Bahwa di bulan Ramadan ini Syaitan diikat Atau dia akan membacakan Riwayat yang lain Syaitan di belenggu Maka kita faham Kenapa di Jakarta Bulan Ramadan Wartek masih ramai saja Karena yang diikat adalah Syaitan dari jenis jin Dan yang berkaitan Dari manusia Nafsu manusia Itu Allah SWT Jadikan tantangan Buat orang yang berkuasa Makanya kalau di luar Bulan Ramadan Itu akan berkolaborasi Bagaimana syaitan Yang membisikkan kepada kita Syaitan dari jenis jin Ditambah dengan nafsu kita Yang keempat adalah Sahabat dan sahabat Yang Allah SWT Yang keempat adalah Korin Korin adalah jin Yang menemani manusia Nabi SAW sendiri Menyampaikan hal itu Dan sempat ditanya oleh Aisyah RA Beliau mengatakan Apakah engkau juga Maka Nabi SAW mengatakan Iya Hanya saja Allah Telah mengislamkan Dirinya Sehingga tidak membisikkan Kecuali hal yang baik Itulah korin Yang sering kemudian Bekerja sama dengan dukun Sehingga ketika Seseorang itu datang ke dukun Dukun itu sudah Bisa Mengetahui hal-hal Yang privasi Yang Yang dimiliki oleh orang Yang datang kepadanya Bukan dukun itu hebat Bukan Bukan dukun itu Memiliki kelebihan dari Allah Tidak Tapi dia bekerja sama Dengan jin Yang memang selalu Mendampingi kita Jadi itulah empat Istilah Ada jin Ada iblis Ada syaitan Dan ada juga korin Sahabat dan sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jadi secara sepintas Kita melihat bagaimana Betapa lahan Memurnikan akidah umat Di tanah air ini Masih sangat-sangat luah Kemusyirikan yang dimodernkan Betapa banyak sekarang Orang yang rancu Antara memang ini Pengobatan yang syarih Dengan yang tidak Ada orang sakit gigi Yang dipantek adalah pohon Ada orang sakit dalaman Dipindahkan ke hewan Dan lain sebagainya Begitu juga tadi Kita sudah berbicara Empat prinsip Dalam mengiman yang kelaib Maka sahabat dan sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Itulah diantara Hal-hal yang berkaitan dengan Bagaimana mengimani Alam Qayyib sesuai dengan syarihan Ini sudah satu jam Mau kita teruskan? Yang online Mau kita teruskan? Lanjut? Baik Sahabat dan sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Topik yang berikutnya adalah Apakah mungkin Jin itu mengganggu fisik kepada manusia? Kalau jin mengganggu dengan cara memisikkan Kita sepakat Itu mungkin Sekarang pun Jin itu terkadang memisikkan hal yang tidak baik Tapi yang kemudian akan kita bahas adalah Apakah mungkin Jin itu kemudian mengganggu fisik kepada manusia? Sahabat dan sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jawabannya adalah Mungkin Jin mengganggu secara fisik kepada manusia Dengan dalil Yang pertama Hadis berkaitan tentang seorang sahabat yang baru keluar pergi Maaf, baru pulang dari luar kota Dan dia merasakan sesak di dadanya Sumpah Maka kemudian datang kepada Nabi SAW Dan menceritakan apa yang dia alami Maka kemudian Nabi memukul dadanya Menepak dadanya Sambil mengatakan Ukhruci adu Allah Keluarlah wahimu su'allah Setelah itu dia merasakan dadanya kembali lapar Dalil yang kedua Yang kita dapatkan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim Rahimahumullah Bahwa Nabi SAW Pernah terkena sihir Yang dibuat oleh Labid bin Aqsam Walaupun para ahli hadis mengatakan bahwa Pengaruh sihir tersebut Tidak sampai Berbekas begitu kuat Hanya menjadikan Nabi Agak limbung Tapi tidak terpengaruh Dalam lisan beliau Tidak terpengaruh Dalam fikiran beliau Jadi Beliau agak linglung saja Maka Kena gangguan daripada Syaitan Yaitu syaitan dari jenis jin Jadi dengan ayat Dalam surat Al-Baqor Berkaitan tentang riba tadi Dan juga berkaitan dengan dua hadis Yang sahih tadi Menunjukkan bahwa Jin mungkin mengganggu fisik kepada manusia Sekarang apakah indikasi Kalau orang-orang Ternyata terganggu dengan jin Kita bisa membagi secara umum Yang pertama adalah Indikasi pada saat tertidur Orang yang terganggu Dengan gangguan jin Pada saat dia tertidur Maka biasanya dia akan mimpi buruk Mimpi buruk ini bermacam-macam Dari mulai mimpi berada dalam kegelapan Mimpi jatuh dari atas ketinggian Mimpi berjumpa dengan makhluk-makhluk yang ganjil rupanya Aneh Tapi membuat takut Mimpi dikejar-kejar oleh binatang Ada kalanya orang mimpi dikejar-kejar dengan ular Dikejar-kejar dengan kelelawar Dikejar-kejar dengan burung gagak Mimpi seram Tapi bukan dikejar-kejar sensei Bukan Kalau itu adalah Mimpi yang menjadi beban sebelum tidur Baik Jadi indikasi yang pertama adalah Pada saat tertidur Itu akan mimpi buruk Indikasi yang kedua Pada saat seseorang tertidur adalah Seringnya terkadang orang tersebut suka tertawa Sering tertawa Pada saat dia tertidur Saya tidak mengatakan satu-satunya ciri Tapi Salah satu ciri yang lainnya adalah Pada saat tertidur Giginya suka berkemeletukan Seperti orang mengunyah Kayak Kruk-kruk gitu ya Tapi itu bukan satu-satunya Kalau untuk yang itu Tapi kalau mimpi buruk yang pertama Itu adalah memang terkena indikasi Baik Indikasi yang selanjutnya adalah Pada saat terjaga Pada saat tidak tertidur Yang agak dekat-dekat dengan tidur Indikasi seorang pada saat terjaga adalah Seseorang tersebut Susah untuk tidur Tidak bisa mengantuk Yang kedua Sahabat dan sahabat yang Allah SWT rahmati Biasanya sekarang ini Jin akan mengganggu manusia Dengan menutupi melalui Hal-hal medis Sehingga sakitnya seperti medis Tapi dunia medis juga tidak menembuhkan Apa yang menjadi sebab daripada sakit dirinya Biasanya dia akan bersembunyi dalam penyakit-penyakit Yang orang tidak tahu Tapi mengapa dalam dunia medis kok Tidak sembuh-sembuh Tidak ketahuan Indikasi yang berikutnya Kalau memang ini adalah sihir Kalau memang ini adalah dibuat Maka sahabat yang Sahabat yang Allah SWT rahmati Tergantung dari jenis sihirnya Kalau sihirnya untuk menjauhkan Antara seseorang dengan orang lain Misalnya suami dengan istri Itu biasanya pada saat berjauhan demikian rindu Tapi pada saat dekat Permasalahan sepilih saja Bisa menjadi besar masalahnya Ketika di rumah dan istrinya Istri di rumah, suaminya di lab SMS itu Wah luar biasa rindunya Baru ketemu Lihat kerundung istri misalnya agak miring sedikit Marah luar biasa Perkara-perkara sepele kok jadi begini Biasanya itu adalah sihir untuk kemudian Memisahkan Atau masalah-masalah yang lainnya Mohon maaf misalnya tidak mampu untuk mendatangi istrinya Ada yang lain sebagainya Dan macam-macam Ada juga jenis sihir yang kemudian Bukan untuk memisahkan seseorang dengan yang lainnya Tapi justru untuk mendekatkan objek dengan dirinya Kalau di Indonesia mungkin disebut dengan pelet Di antara ciri-ciri ataupun indikasinya adalah bahwa Tidak rasional Apa yang menjadi keinginan dia Ketemu di angkot Ditepuk sekali Setelah itu datang ke orang tuanya minta kawin Padahal sudah dibilangin bahwa Lelaki tersebut Bukan saja tidak ada pekerjaannya Tapi tukang mabuk-mabukan Wanitanya kepala puskesmas Pulang dari ketemu di angkot itu Dia langsung bilang sama orang tuanya Ini yang perempuannya Dia minta dikawinkan dengan pemuda itu Aneh Ayahnya sendiri sampai aneh Jadi Selalu ingin dekat Dan lain sebagainya Dan tidak rasional Atau adakalanya sihir dengan maksud-maksud yang lain Seperti dendam Benci Iri Ini biasanya kepada jenis-jenis penyakit Yang tidak ditemukan Dan juga tidak ketahuan Apa yang menjadi penyebabnya Jadi sahabat dan sahabat yang Allah SWT Sangat mungkin jen mengganggu fisik kepada manusia Lalu bagaimanakah Terakhir Bagaimanakah kemudian Kalau ada seseorang yang kemudian terganggu Ada dua Ada orang yang terganggu dalam keadaan yang Emergensi Seperti kesurupan Dia sendiri Tidak sadar akan dirinya Atau orang yang terganggu Dengan melihat adanya indikasi-indikasi Sebelum saya sampaikan Saya ingin menjelaskan bahwa Sering orang keliru Saya ulangi sekali lagi Sering orang keliru dengan mengatakan Orang yang merukyah Dan orang yang minta dirukyah Tidak masuk surga Keliru Sebaiknya orang tersebut baca kembali hadisnya Hadis tersebut Rasulullah SAW sedang menceritakan Tentang orang-orang yang masuk surga Tanpa hisab Bukan ketika menceritakan Tentang orang yang masuk neraka Jadi diantara Ciri orang yang akan masuk surga Tanpa hisab Adalah orang-orang yang Tidak minta dirukyah Dan yang di ujung Nabi mengatakan Wa'ala rabbihim yatawakalun Itulah intinya Bahwa pada saat Dia minta dirukyah Ataupun orang yang merukyah Bukan dia yang menyembuhkan Tapi tetap meyakinkan Allah lah yang menyembuhkan Rukyah sendiri syar'i Dengan dalil Yang pertama Nabi SAW sendiri merukyah Seperti riwayat yang tadi saya katakan Ada seorang sahabat yang merasa sesak dadanya Bukankah itu rukyah? Dalil yang kedua Ketika beberapa sahabat pergi keluar kota Kemudian mereka didatangi oleh seseorang Yang mengadukan Bahwa pimpinan kabilah mereka sedang sakit Adakah diantara para sahabat yang bisa? Maka kemudian salah seorang Kemudian pergi ke sana Kemudian pada saat itu Kembali sambil membawa kambing Dan ternyata Ketua kabilah tersebut sembuh Ketika ditanya oleh sahabat yang lain Apa yang kau bacakan? Kata sahabat ini Aku hanya membacakan suratul fatiha Maka kemudian mereka datang Kepada Nabi SAW untuk menjelaskan Dan bagaimana tentang kambing ini Kata Nabi SAW Jadikan aku memiliki bagian dari kambing itu Dengan dalil tersebut Bahwa rukyah itu syari Dan yang kedua adalah Boleh mendapatkan upah Daripada apa yang dia lakukan Dalil yang ketiga Nabi SAW sempat ditanya tentang masalah rukyah Kata Nabi SAW tidak mengapa Malam takun fiha syirkan Selama tidak ada unsur syiriknya Dengan begitu Maka para ulama mengatakan Rukyah tersebut Yang artinya adalah bacaan Itu sudah dikenal sebelum Nabi SAW membawa ke Islaman Cuma rukyah sebelum zaman Nabi Itu penuh dengan kemusyrikan Karena memuji para berhala Maka para ulama mengatakan Rukyah yang syari'i adalah Yang pertama Dengan ayat-ayat Al-Quran Yang kedua adalah dengan hadis-hadis Nabi SAW Yang ketiga adalah tentunya Dengan nama dan sifat Allah SWT Kalau ada yang mengatakan Rukyah itu tidak syari'i Buktinya banyak sekarang ini Menjamur buku-buku tentang doa-doa Dan ayat-ayat rukyah Jadi dengan demikian bahwa terapi ketika ada indikasi tersebut Adalah dengan cara apa yang sudah disyariatkan Dan sahabat dan sahabat Ya Allah SWT Tentunya yang terbaik adalah terapi mandiri buat diri kita Sebelum kita mintakan orang lain kita sendiri Bagaimana dengan baca Quran kita Bagaimana dengan sholat kita Itulah yang kemudian Insya Allah bisa menyembuhkan kita Kalau kita rasa kok Dari apa yang diceritakan oleh Ustaz tadi Seperti mimpi buruk Dan kok saya merasa Maka kemudian kita bisa Menggunakan cara-cara yang memang Telah diajurkan oleh Nabi SAW Misalnya Kita memakan Korma yang diajurkan oleh Nabi Korma ajwa Kita bisa kemudian berdoa kepada Allah Dengan baca Al-Quran Dengan menjaga sholat dan lain sebagainya Baik zaman sekarang Orang diliputi dengan rasa iri Dengki dan lain sebagainya Maka tidak menutup kemungkinan orang iri dengan kita Kita berhasil Kadang ada orang yang iri Kita naik jabatan Kadang ada orang yang dengi Kita bahagia dengan istri kita Ada juga orang yang tidak suka Maka yang terbaik adalah Bagaimana kita menjaganya Dengan mendakatkan diri kepada Allah SWT Bentengi akidah kita Dengan akidah yang sebenarnya Kemudian tingkatkan ibadah kita Kepada Allah SWT Hadirin baik yang online Mumpun yang offline Saya kira untuk sementara demikian dulu Udah mulai terasa capek Demikian Dasar Al-Quran tadi Ustaz yang terganggu oleh Jin atau sihir Apa? Dasar Al-Quran atau hadis-hadis Yang tentang ciri-ciri Tadi Ustaz Mimpi berumur Yang terkena sendiri Ada di dalam Quran atau hadis Menunjukkan ciri-ciri tersebut Berarti terkena sendiri Ya Baik Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Ada pun berkaitan tentang Ciri-ciri orang yang terganggu tersebut Yang pertama adalah berkaitan tentang Mimpi buruk Dalilnya adalah Dalam hadis-hadis Nabi Disebutkan tentang Di antaranya mimpi Maka keterangan berikutnya Di antaranya Al-Ima bin Hajjar Al-Asqolahani dalam kitab Fatul Bari Syarah dari hadis-hadis Wahid Bukhari Setelah Nabi SAW Bercerita bahwa Masalah mimpi Maka kemudian Disitu dijelaskan bahwa Oleh Imam bin Hajjar Mimpi itu ada tiga jenis Jadi dalil umumnya adalah Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang mimpi Baru kemudian diuraikan oleh Imam bin Hajjar Bahwa mimpi itu ada tiga jenis Ada mimpi yang berasal dari Allah Itu adalah mimpi-mimpi Tentang kebaikan Yang kedua Mimpi dari syaitan Itu adalah mimpi-mimpi buruk Dan yang ketiga adalah Mimpi yang menjadi Beban kita sebelum tidur Jadi kita lagi mau nyelesaikan Tau-tau malam kita tidur Udah wisudah Jadi itu diantara dasarnya Begitu juga Ciri-ciri tadi Misalnya ada beberapa ciri-ciri fisik Itu tadi saya katakan Bagaimana ketika sahabat merasa Dadanya sesak Itu diantara Tapi kembali Bahwa sahabat dan sahabat yang Allah SWT rahmati Kembali bahwa terapi Pribadi Atau terapi mandiri Itu adalah suatu hal yang sangat-sangat Wallahu'ala Kalau hipnoterapi atau hipnotis Untuk kesehatan itu Untuk Apakah termasuk sihirat itu Menggunakan hipnoterapi atau hipnotis Itu pakai sihirat itu tidak Baik Sahabat dan sahabati Allah SWT rahmati Sebenarnya Hipnotis Atau hipnoterapi Awalnya adalah Ketika Masa-masa Bius Itu masih belum ditemukan Sehingga Untuk pengobatan Menghilangkan rasa sakit Maka Dengan cara dihipnotis Sehingga sang pasien tidak merasa Sakit dalam keadaan Dia sadar Pada saat sekarang ini Memang Saya tidak berani secara Apa namanya Rinci mengatakan Hipnoterapi itu Adalah menggunakan syirat atau tidak Karena kita akan lihat dulu Bagaimana Yang mereka lakukan dengan hipnoterapi itu Tapi kalau yang digunakan oleh Maaf Misalnya Romy Raphael Itu adalah menggunakan syirat Dalam tayangan Apa namanya Hipnotis di Televisi Romy Raphael Itu Coba Tidak ada yang Dengan Tiga ketukan Maka kemudian Sang objek tersebut Misalnya Bisa mengaji Seperti Sheikh Sudais Gak bisa Jadi yang bisa dilakukan Bagaimana hal-hal yang Yang biasa Misalnya Dia merasakan Seolah-olah Sapu ini adalah pacarnya Yang dia rayu Air yang ada di gelas Seolah-olah adalah Es krim Dan lain sebagainya Di samping itu Bahwa sekarang ini Hipnotis sering disalahgunakan Sehingga menjadi salah satu Modus Kriminal Untuk Cara-cara Mencuri Ataupun Mengambil Daripada barang-barang Orang tersebut Jadi untuk Hipnoterapi yang ditanyakan Dari trainer Ataupun motivator-motivator Tertentu Kita lihat dulu Modelnya Agar kemudian Bisa kita Pelajari Terus terang Saya tidak berani Untuk secara Gegabah Mengatakan Itu adalah Berkaitan dengan Sharing Atau tidak Yang kita ketahui Adalah misalnya Baru Romy Rafael Ataupun Penyalahgunaan Menggunakan hipnotis Yang dilakukan oleh Para Apa namanya Kriminal Untuk mencuri Atau kemudian juga Mengajak Sang objek Mengambil uang mereka Di ATM Tanpa Biasa ada Biasanya demikian Wallahualam Bagaimana terapi Untuk orang Yang terkena jin Bila dengan cara Rupiah Tidak berhasil Karena terapi Yang dijelaskan Oleh Pak Ustadz Hanya untuk diri sendiri Yang belum Terkena jin Sahabat dan sahabati Allah SWT Sebenarnya Rupiah Atau apapun Yang lainnya Itu adalah Usaha Dari kita Sebagaimana Yang namanya Berobat Merupakan Salah satu bentuk Yang diperintahkan Oleh Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. Mengatakan dalam hadithnya Tadawu Jadi berobat itu hal Yang dituntut oleh kita Bukan karena kita Pasrah Kemudian kita Tidak berobat Berobat itu Tidak menyalahi Tawakal kita Kepada Allah Hanya pada saat Kita berobat Maka tetaplah Yakin Allah Yang menyedihkan Lalu pada saat Kita ternyata Sudah di Rupiah Ternyata Masih belum sembuh Ada beberapa Hal yang mungkin Saya bisa share Yang pertama adalah Mungkin kita perlu Membenahi Daripada niat kita Bahwa pada saat Kita berobat Ataupun Sang perrukiah tersebut Maka Sahabat dan sahabat Yang Allah SWT Harus yakin Yang menyembuhkan Allah SWT Yang menyembuhkan Adalah Allah SWT Betapa banyak Ketika manusia Semakin sombong Maka semakin Sukar bagi dirinya Untuk kemudian Melakukan Apa yang dia inginkan Yang kedua Sebagaimana juga Dalam Ilmu Kedokteran Umum Maka perlu Diagnosa yang tepat Sehingga kemudian Tindakannya juga tepat Secara implisit Dari apa yang saya terangkan tadi Jin mengganggu fisik Kepada manusia Itu kan muaranya dua Ada jin masuk Dengan sendirinya Karena memang Dia mengganggu Ada yang kedua Adalah jin dimasukkan Dan itulah disebut Dengan sihir Jin dimasukkan Jadi Seseorang datang Kedukun Dia memiliki motif Untuk objek Apakah motifnya suka Itulah pelet Apakah motifnya dendam Itulah santet Apakah motifnya Untuk memisahkan Antara dua pasang orang Nah Diagnosa ini sangat penting Untuk menentukan Ketepatan Apa yang mesti dilakukan Kalau memang jin itu Masuk dengan sendirinya Maka Sahabat dan sahabati Yang Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati Relatif tidak ada motif Kecuali jin itu memang Menzalimi Jadi Jadi kalau misalnya Kita dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lambat laun Dia akan Tidak nyaman Di tubuh kita Dengan sendiri Dia akan keluar Tapi kalau untuk Jenis yang kedua Sepanjang orang yang Order tersebut Tidak taubat Tidak berhenti Terus Bisa dipahami ya Karena ini order Caranya bagaimana Nah Makanya pada hadith Tentang bagaimana Nabi SAW sempat Disihir oleh Nabi memerintahkan Kepada para sahabat Untuk kemudian Mengambil Buhul-buhul Buhul-buhul itu Adalah ikatan-ikatan Jadi untuk Jenis sihir Itu biasanya Mereka akan Menggunakan media Media ini Yang kemudian Biasanya Kalau istilah Dalam ilmu Perdukungan Yang diikat Tapi dia bisa Bentuknya apa saja Kalau zaman kita kecil Kalau nonton film Horror Itu biasanya Pakai boneka Ditusuk-tusuk Itu yang Yang menjadi objek Yang menjadi media Nah ini yang kemudian Menganalisa Mengdiagnosa ininya Sehingga mohon maaf Sihir tersebut Bisa kena kekada kita Bisa jadi Karena makanan Yang kita makan Bisa jadi Sekarang apalagi dunia Pengetahuan semakin modern Kalau kita lihat Dulu ada dengan cara foto Sekarang foto kita Di Facebook Begitu banyaknya Jadi sangat mungkin Tapi kan untuk Mencari dan Menjadiagnosa Sampai yang sedetail Itu kan berat Mintalah pada Allah SWT Agar membukakan Hati orang yang Membuat order tersebut Agar taubat pada Allah SWT Jadi Mendiagnosa itu penting Jadi kalau jenisnya Itu sihir Apakah ada bentuk Pemberian orang Kepada kita Karena itu yang menjadi Medianya Kalau kita Sepanjang dia belum dibuang Sepanjang dia belum Dimusnahkan Masih sangat mungkin Hal itu ada pada diri kita Jadi Kemampuan Mendiagnosa itu Yang pertama Dan utama tadi adalah Bagaimana Pemahaman Dan keyakinan Hanya Allah Yang menyembuhkan Ustadz yang satu Dengan ustadz yang lain Tidak bisa Kemudian kita Membedakan Oh ustadz yang ini Lebih Tidak Justru Bagaimana Keyakinan kita Kepada Allah SWT Ini yang Offline Ada yang bertanya Kalau tidak Ini yang online terus Ini ustadz Ada yang Pengaruh Misalnya santet Atau Pelet Dan sebagainya Itu katanya Kalau sudah melewati Apa Samudera Pasir Betul Pengaruhnya Sudah kurang Begitu balik Dan saya lagi Bisa Kenal Pengaruh lagi Gimana Apakah Ya Bismillahirrahmanirrahim Saya Sering mendengar Hal itu Jadi Katanya Kalau sudah melewati Lautan Dengar ini Tapi Sekali lagi Bahwa Saya tidak Mendapatkan Dasarnya Yang Mengatakan Hal Seperti itu Gitu ya Bahwa ketika Kita melewati Lautan Kemudian Dia gak Ngikut Gitu ya Jadi Sekali lagi Bahwa Saya tidak Mendapatkan Dasarnya Hal-hal Seperti itu Yang pasti Kalau memang Itu adalah Gangguan Dan bukan Sihir Sebenarnya Kan Jini Mana Saja Maka Yang terbaik Adalah Bagaimana Kita mengamalkan Adab-adab Islam Seperti Membiasakan Membaca Basmalah Kan Kita Lagi Kecil Dulu Agak Keliru Diajarkan Kita Lagi Kecil Diajarkan Pokoknya Kalau Kebelet Kencing Pengen Kencing Bukan Diajarkan Baca Bismillah Baca Numpang Numpang Yang terbagus Adalah Kita baca Bismillah Jadi Lebih kepada Adab Islam Adapun Masalah Jin itu Kemudian Tidak Bisa Menyeberangi Samudera Pasifik Saya tidak Mendapatkan Keterangannya Kalau Omongan Omongannya Memang sering Tapi Kalau Keterangannya Saya belum Mendapatkan Saya ingin Sedikit Menambahkan Mungkin Pertama Saya ingin Menambahkan Gemletuk Salah Satu ciri Seperti Diganggu Tapi Sebetulnya Pada Saat Tidur Gigi Gemletuk Itu Saya Belajar Bukan Tentang Jin Maksudnya Sebetulnya Aktifitas Parafusional 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 Dari tubuh Kita Otot Otot Yang biasanya Dipengaruhi oleh Emosi Pada saat Kita Sebelum Tidur Seperti Sebelum Tidur Ada masalah Atau apa Itu terbawa Itu gigi Meletuk Nah Efeknya Adalah Pada saat Gigi Gemletuk Gigi Gemletuk Itu Terjadi Aus Keausan Keausan Itu Yang akan Menjadi Problem Gigi Sebetulnya Disitu Kalau Yang saya Pelajari Nah Mengenai Hubungannya Dengan Itu Mungkin Mungkin Saja Ada Tapi Kalau Dari Segi Medis Dari Kedokteran 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 Itu Terus Menerus Berhenti Yang kedua Saya Ada pertanyaan Mengenai Korin Kalau Tadi Dikatakan Bahwa Selain Dari Iblis Itu Jin Bisa Mati Bagaimana Kalau Korin Kita Mati Apakah Korin Kita Mati Kemudian Kita Tidak Ada Korin Atau Akan Digantikan Dengan Jin Yang lain Yang lain Yang lainnya Ada Yang lainnya Yang lainnya Kalau Tadi Ustaz cerita Tentang Yang Dika Harissa Ternyata Ini Ada Yang Kasus Dari Ada Yang Dicurhati Tadi Ada Perempuan Yang Bikah Karena Ternyata Baru Tahu Suaminya Itu Adalah Sihir Si Perempuan Yang Pertanya Karena Sudah Terah Menikah Apa Yang Harus Dilakukan Perempuan Tersebut Karena Dia Baru Tahu Bahwa Dia Terkena Sihir Dan Sudah Menikah Baik Ya Menarik Sahabat Dan Sahabat Ya Allah Subhanahu Terah Rahmat Disini Ada Pakarnya Tentang Masalah Gigi Bahwa Tadi Gemur Tugigi Adalah Aktifitas Apa Tadi Rafungsional Dimana Kondisi Emosional Kita Sebelum Tidur Mengaruhi Nanti Pada Saat Kita Tertidur Misalnya Kita Lagi Kesel Tadi Naik Mobil Siangnya Gimana Maka Pada Saat Kita Teridur Tidur Tidur Kalau Korin Kita Mati Gimana Ada Gantinya Gak Apa Kemudian Kita Bebas Ini Sekali Bahwa An Juga Gak Dapat Keterangannya Jadi Kita Pending Dulu Apakah Kemudian Diganti Apa Kemudian Dia Bebas Tidak Ada Yang Ini Gitu Kemudian Pertanyaan Dari Yang Online Bagaimana Kalau Seorang Perempuan Kemudian Baru Tahu Bahwa Dirinya Menikah Dengan Sang Suami Dulunya Meninggir Dia Ini Memang Disini Rame Ini Yang Pertama Adalah Tahu Dari Mana Bahwa Dia Itu Di Melet Atau Disihir Yang Kedua Kalau Saya Sederhana Adalah Bahwa Dia Sebenarnya Suka Enggak Kalau Dia Suka Sebenarnya Tanpa Dipikat Atau Tanpa Disihir Itu Tidak Masalah Tinggal Lanjutkan Saja Kalau Kuncinya Dia Suka Enggak Kalau Dia Suka Lanjutkan Saja Jalani Saja Tapi Kalau Misalnya Memang Ternyata Dia Tidak Suka Maka Kemudian Disini Adalah Hal Lain Tentunya Dia Mempertimbangkan Bagaimana Kondisi Diri Dia Kondisi Anak Dia Jadi Memang Agak Aneh Ketika Dia Mengatakan Bahwa Dia Baru Tau Buat Dia Waktu Nikah Itu Dia Disihir Dalam Keadaan Mungkin Tidak Sadari Jadi Kembali Kata Kuncinya Adalah Apakah Dia Sekarang Ini Suka Apakah Dia Sekarang Ini Cinta Kalau Memang Dia Suka Berarti Tinggal Dijalankan Karena Sepanjang Syarat Dan Rukun Nikahnya Terpenuhi Maka Nikahnya Itu Adalah Sah Sepanjang Syarat Dan Rukun Nikahnya Itu Terpenuhi Maka Nikahnya Itu Sah Jadi Dengan Demikian Tidak Ada Pengaruh Daripada Pernikahan Dia Kemarin Ketika Di Tokyo Saya Menjelaskan Bahwa Di Antara Jenis Maskawin Itu Ada Maskawin Yang Berbentuk Seperti Umumnya Kita Misalnya Kita Memberikan Cincin Atau Gelang Tapi Ada Maskawin Yang Tidak Berbentuk Seperti Hafalan Al-Quran Kan Suka Ada Kita Dapati Yang Maskawin Dengan Hafalan Maka Kemarin Yang bertanya Ustaz Waktu itu Saya Menikah Maskawin Adalah Hafalan Surat Ar-Rahman Saksi Dan Orang Yang Hadir Itu Mengatakan Sah Tapi Ternyata Pas Dia keluar Dari Masjid Karena Memang Dipakai Speaker Begitu Ada Yang Mengatakan Kayaknya Dia kurang Dia baru Keingetan Ya Waktu itu Karena Habis Pernikahan Itu Dia juga Sibuk Dengan Acara Resepsi Maka Kemudian Baru Ingat Ketika Kemarin Saya Jelaskan Tentang Mas Mas Kawin Sekarang Anak Kendo Dua Jadi Sah Ataukah Tidak Pernikahan Saya Waktu Itu Intinya Adalah Sah Karena Saksi Yang Ditugaskan Dan Juga Orang Yang Ada Di Masjid Mengatakan Sah Jadi Dengan Demikian Apalagi Ngehnya Tersadarkannya Anak Udah Dua Jadi Dengan Demikian Ketika Nikah Itu Sudah Terpenuhi Syarat Dan Rukunnya Maka Nikahnya Itu Adalah Sah Begitu Juga Dengan Pernikahan Wanita Yang Tadi Bertanya Maka Pernikah Nya Adalah Sah Kalau Masalah Dia Kok Saya Kayaknya Disihir Nih Gitu Ya Kan Ada Orang Duanya Ada Yang Lain Lainnya Gitu Jadi Dengan Demikian Sepanjang Syarat Dan Rukunnya Itu Adalah Terpenuhi Nikahnya Itu Adalah Sah Tentang Kelanjutan Perkahwinan Ya Kalau Sekarang Kemudian Dia Tersadar Atau Tahu Bahwa Dia Disihir Maka Kata Kucinya Dia Suka Enggak Kalau Suka Ya Tinggal Dilanjutkan Wallahu'alam Berikutnya Ini Ada Dari Sini Yang Online Banyak Silahkan Dibatuh Saya Mungkin Terkait Dengan Orang Yang Memberikan Sihir Katanya Kan Itu Hanya Bisa Dilepaskan Ketika Orang Itu Sadar Kalau Misalnya Orang Itu Tidak Sadar Berarti Sihir Yang Dia Lemparkan Kepada Si Objek Itu Akan Mereka Terus Kalau Misalnya Orang Yang Disihir Sesuai Dengan Pesanannya Itu Sampai Meninggal Berarti Yang Membuat Pesanan Itu Berarti Dia Tergolong Orang Yang Musyrik Karena Dia Memberikan Sihir Kepada Orang Sampai Orang Itu Meninggal Kemudian Orang Yang Meninggal Itu Bagaimana Nantinya Baik Sahabat Dan Sahabat Yang Allah Subhanallah Rahmati Perbuatan Sihir Merupakan Perbuatan Dosa Besar Bahkan Dalam Hadis Sohinya Nabi Mengapa Demikian Karena Kezaliman Yang Dialami Oleh Objek Tersebut Sungguh Sangat Membuat Orang Tersebut Menderita Karena Iri Karena Denki Maka Kemudian Si objek Tersebut Kita Lihat Menderita Karena Penyakit Yang Tidak Ketahuan Tidak Sembuh Bagaimana Kebahagiaan Dia Dengan Pasangannya Atau Dengan Istrinya Tiba-tiba Kemudian Hancur Karena Ada Orang Yang Iri Dan Membuat Hal Seperti Itu Makanya Sungguh Ini Menjadi Suatu Dosa Besar Pertanyaan Tadi Yang Menarik Adalah Bagaimana Kalau Ternyata Si objek Tersebut Masih Dalam Pengaruh Sihir Tadi Sampai Kemudian Matinya Ya Makanya Kepada Orang Yang Melakukan Sihir Tersebut Tentu Adalah Dia Akan Mendapatkan Dosa Yang Besar Kalau Memang Dengan Dia Mesihir Dengan Dia Melakukan Sihir Tersebut Atau Dia Membuat Order Sihir Itu Dia Melakukan Hal-hal Yang Syirik Maka Berarti Dia Masuk Kedalam Hal-hal Yang Syirik Kalau Misalnya Dia Membuat Sihir Tersebut Dengan Hal-hal Yang Syirik Maka Dia Berarti Ikut Dengan Kemusyirkan Itu Tapi Kalau Tidak Maka Berarti Dia Dalam Hal-hal Yang Besar Jadi Kalau Orang Yang Kemudian Terkena Objeknya Itu Sahabat Dan Sahabat Yang Allah Subhanallah Rahmati Walaupun Mungkin Dia Masih Dalam Pengaruh Tapi Sedidaknya Dia Akan Merasa Ada Kejanggalan Misalnya Sihir Untuk Memisahkan Antara Suami Dengan Istri Dia Akan Merasa Ada Yang Janggal Kenapa Kok Dalam Setahun Dua Tahun Ini Padahal Sebelumnya Hubungan Dengan Istri Itu Atau Komunikasi Dengan Istri Itu Biasa Kenapa Kok Sekarang Begini Kemudian Kalau Misalnya Berkaitan Dengan Medis Kenapa Kok Dokter Sendiri Bingung Penyakit Ini Penyakit Apa Jadi Kembali Bahwa Sahabat Yang Allah Subhanallah Rahmati Orang Yang Melakukan Sihir Dia Melakukan Dosa Besar Dan Kalau Dalam Sihir Dia Menggunakan Hal Hal Yang Mushrik Berarti Dia Sudah Melakukan Hal Yang Syirik Kepada Allah Subhanallah Ada Pun Untuk Objeknya Maka Objeknya Ini Dia Sebenarnya Akan Merasa Diri Dia Kok Jangga Aneh Maka Dengan Demikian Tentunya Dia Bisa Segera Berlindung Kepada Allah Subhanallah Wallahu Berikutnya Ada pertanyaan Di luar Topik Yang Tentang Sedang Kamai Menteri Agama Mengucapkan Selamat Selamat Terus Kalau yang masih Hero Mungkin Agak Di luar Yang masih Di dalam Konteks Cuma Mungkin Bisa Didekatkan Penjelasan Dari Riwayat Yang berikutnya Satu Lekistasi Tadi Setelah Yang terkait Dengan Rupiah Ini Yang terkait Dengan Tau-tau Bisa Mungkin Bisa Baca Yang tadi Seperti Sesudes Ini Pertanyaannya Mengkonfirmasi Berarti Kita Harus Yakin Bahwa Yang Menyembuhkan Adalah Allah Termasuk Bila Yang Bersangkutan Tidak Bisa Membaca Al-Qur'an Karena Dalam Kondisi Di bawah Pengaruh Jin Untuk Kasus Orang Yang Terkena Jin Bukan Untuk Dirus Ini Apa Maksud Sebenarnya Baik ya Bismillahirrahmanirrahim Sahabat Sahabat Yang Allah Subhanallah Berkaitan Tentang Riwayat Apa namanya Indikasi Daripada Apa namanya Ugi yang beragum Memang Berkaitan Dengan Apa namanya Indikasi tersebut Tidak semuanya Ada dalam Riwayat Tidak semuanya Dalam Riwayat Karena Tentunya Dalam Apa namanya Makanya tadi saya katakan Dia bukan satu-satunya Berbeda dengan mimpi tadi Mengapa demikian Tadi juga dijelaskan Sama dokter Mimpi disini Dia menjadi salah satu Apa namanya Indikasi Dan bukan satu-satunya Berbeda Kalau misalnya Mimpi buruk Jadi Dalam Kebanyakan Kasus Ataupun Ada beberapa Kasus Yang seperti itu Jadi dia Kemudian bisa menjadi Indikasi tambahan Ada pun Indikasi yang memang Dijelaskan itu Seperti tadi Mimpi buruk Kemudian Sakit yang tidak bisa Diketahui Ininya Kemudian Yang saya nyambung Dari pertanyaan yang ketiga Adalah bahwa Memang Ketika Seseorang itu Dia tidak bisa Membaca Al-Quran Tapi dia terganggu Maka pada saat itu Kemudian dia minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat mungkin Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk menyembuhkannya Jadi orang terganggu Kemudian Dia sendiri Tidak mahir Dalam baca Al-Quran Dia minta Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sangat mungkin Untuk kemudian Terbebaskan Dari gangguan itu Jadi Sangat mungkin Terbebaskan Daripada gangguan tersebut Baik Sahabat dan sahabati Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati Yang berikutnya Tadi yang pertama Tentang hukum Mengucapkan Apa? Natal Atau mengucapkan Untuk agama lain Atau mengucapkan Untuk agama lain Emang disini Kepada Mengucapkan Atau enggak disini Tergantung Sahabat dan sahabati Yang Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati Sebelum kita bicara Tentang masalah hukum Mengucapkan hal tersebut Maka Satu hal yang Ingin sama-sama Kita ketahui Adalah bahwa Apakah betul Tanggal 25 Desember Itu adalah Hari lahirnya Nabi Allah Kalau kita merujuk Kepada Ayat dalam surat Maryam Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Ketika Nabi Isa Alayhi Salam Terlahir Pada saat itu Maryam berada Pada Dua kelemahan Artinya Dia berada pada Kondisi lemah Yang pertama Lemah secara Psikologis Karena dia dikusir Dia hamil Tanpa diketahui Siapakah Pria yang Apa namanya Menjadi suaminya Lemah yang kedua Adalah Mas secara fisik Karena akhirnya Kemudian Dia melahirkan Seorang diri Pada saat itu Maryam kemudian Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar diturunkan Makanan Dan rizki Buat dirinya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Dalam surat Maryam Surat ke-19 A'udzubillahimina syautanurajim Wahuzzi ilaiki Bijid'in nakhlati Tusakit alaiki Rutoban janiyah Dan goncangkanlah Pohon kurma Miscaya Buah-buah kurma Yang masak Itu akan berjatuhan Yang menariknya adalah Sebagaimana kita ketahui Bahwa Buah kurma itu Hanya bisa masak Diterpa oleh Angin yang panas Jadi dengan demikian Nabi Isa lahir Pada musim panas Dan bukan Pada musim dingin Ya Jadi Nabi Isa Itu lahir pada musim panas Dan bukan pada musim dingin Jadi kalau kemudian Digambarkan pada saat Nabi Isa lahir Itu ada Salju Dan lain sebagainya Salju di atas Poncemara Dan lain sebagainya Maka rasa-rasanya Itu terjadi Distorsi Dalam sejarah Jadi Paus Beneklitus sendiri Menyangsikan Kebenaran Hal itu Saya 9 tahun di Mesir Kristen Koptik di Mesir Tidak merayakan Natal pada Apa namanya 25 Desember Begitu juga dengan Kristen Ortodok di Rusia Itu juga tidak melakukan Natal pada 25 Desember Dengan demikian Maka Untuk apa Kita mempermasalahkan Sesuatu yang memang Sudah jelas Terjadi distorsi Disitu Ya Jadi Dengan demikian Tanggal 25 Desember Sebagai Lahirnya Nabi Isa Alayhi Salam Saja Itu adalah Suatu tanggal Atau suatu hari Yang tidak bisa Diuji kebenarannya Secara historis Dan juga Secara ilmiah Wallahu'ala Yang lainnya Dari yang offline Dari yang online Kayaknya semuanya Tentang alam baik Tanpa masalah Keluarga Jadi gak ada ini Sedikit menyangkut Jadi Kan kalau baca Al-Puran itu Kadang kita Al-Puran itu Dikatakan suruh Menyampaikan Tentang Islam Dan kita punya tanggung jawab Masing-masing Menyampaikan kepada mereka Apalagi kami Yang berada di Jepang Mereka yang gak tau Jadi Kayaknya tanggung jawabnya Lebih besar Jadi dengan itu Kalau terpikir Serasa ada dorongan Cuma Mau menyampaikannya Takut Apalagi kepada sensei Apalagi kepada Teman Kalau sensei itu kan Sudah nilai lagi kan Kayaknya sia-sia Nanti kan Tiga tahun Di sini Tertahun gak lulus Jadi Pokoknya jadi beban Baik sahabat dan sahabati Yang Allah subhanahu wa ta'ala Rahmati Menarik ya Yang ditanyakan sama Niel Di sini secara offline Beliau mengatakan Berkaitan tentang Semangat dakwah Dan menyampaikan Islam Dengan Kondisi kita Ataupun rasa kekhawatiran Apakah akan diasingkan Ataukah justru bahkan Hal yang fatal ya Kita dianggap Ataupun dinyatakan tidak Lulus dan lain sebagainya Saya ingin menyatakan bahwa Dakwah itu menjadi Suatu kewajiban bagi kita Cuma Pada saat kita berdakwah Tentunya ada hal-hal Yang perlu dibingkai Sehingga kemudian Hasilnya kita inginkan Tapi juga ternyata Hal ini Aman dan mulus Bagi diri kita Kalau kata orang Jawa Baratnya Laut Nah benang Cain Nah hera Jadi kalau kita Mau nangkap ikan Ikannya dapat Tapi airnya juga Tidak jadi keruh Disinilah Perlunya Bagaimana Model dakwah Yang kita lakukan Dakwah yang berkesan Itu gimana Dakwah yang melahirkan Simpatik Itu gimana Sehingga jangan sampai Kemudian dakwah kita Justru malah terjadi Kontradiktif Bukan karena Esensi Kebaikan yang Kita sampaikannya Tapi karena Model dakwah Yang kita lakukannya Kadang justru Yang menjadikan Orang menolak itu Bukan esensinya Tapi caranya Misalnya Saya lagi ngomong disini Tiba-tiba Mas Nil teriak Wah Dokter Agus Bego itu ada Ulur di belakangnya Kira-kira ini Air di botol Saya lemparin ke ulur Apa saya lemparin Ke orang tersebut Orang tersebut Orang tersebut Ya kan Orang udah dibego-begoin Disitulah Bagaimana dakwah itu Mesti elegan Dakwah itu Mesti kemudian santun Saya mulai dakwah Di Australia Tahun 2008 Jadi alhamdulillah Jepang ini Negara ke-24 Saya berdakwah Jadi saya dakwah Pertama kali ke Australia itu Tahun 2008 Nyampe Abis dijemput Di mesin itu Didatangnya ada Empat orang Empat orang ini Terus bilang Ustaz Australia ini emang Negara kafir Saya bilang Sebelum saya nyampe Juga emang udah tau Gak apa Saya henti ngomong Saya bilang Cuma yang jadi masalah adalah Bagaimana kita melihat Peluang dakwahnya Saya bilang Kenapa henti ngomong gitu Iya Ustaz Kita mau ngeluasin masjid Gak ada izin Nama tetangga Emang nasar kafir Dengan begitu ininya Saya bilang sebentar Saya baru nyampe Saya gak tau nih Kondisi Australia Saya bilang gitu Selang empat hari Saya panggil lagi Yang orang empat orang tersebut Saya bilang Saya udah ketemu jawabannya Saya bilang Tetangga-tetangga ini Tidak mengizinkan Masjid diperluas Itu bukan karena Mereka kafirnya Tapi diantaranya Adalah karena kita Tidak menunjukkan Bagaimana akhlak Islam Kita tidak menunjukkan Bagaimana indahnya Islam Saya bilang Coba lihat sekarang Masjid masih belum besar Parkir aja Udah bikin orang macet Jadi disana itu kan Gak boleh parkir itu Double line Jadi gak boleh menutup Halaman orang Dan tidak boleh Kemudian Dua lapis Kalau mau kemudian Apa namanya Ber Berjajar ya Jadi berderet begitu Udah gitu Saya bilang Coba nih Kita kalau habis selesai sholat Terkadang Maaf Brother-brother Arab itu Ngobrol Di dalam mobil Oh sama juga Jadi Kalau sudah di klakson Dari belakang Itu bukannya jalan Malah dia Nongol Begini Pertanyaan Dari bahasa Arabnya Saya bilang Suatu hal yang Sangat simpel Mereka akan mengatakan Bahwa Masjidnya belum besar saja Sudah bikin macet Apalagi kalau besar Kemudian Saya mengungkapkan Sebuah kata-kata Dari seorang Pujangga dari Irak Beliau mengatakan Kun kalfaroshah Tak siruha kullu ainin Ra'adha Walam tantik Bi kalimat Jadilah kita bagaikan Kupu-kupu Setiap mata yang memandang Akan terpikat Walaupun Kupu-kupu Tidak pernah Betul-betul kata Jadi Sebelum kita mengatakan Oh ini yang islami Oh ini yang sunnah Orang dengan sendirinya Yang akan terpikat Kita lihat masuk islamnya Masyarakat Quraish Itu adalah Karena sunnah Akhlak Nabi Sebelum sunnah fisik Mereka terpikat Masuk islam Karena kesantunan Nabi Kesantunan Nabi Dalam berbicara Kesantunan Nabi Dalam moral Dan perilaku Sebelum mereka tahu Sunnah fisik Nabi Bagaimana pakaian Nabi Bagaimana cara makan Nabi Sebelum mereka tahu itu Yang menarik mereka Untuk masuk islam adalah Karena sunnah akhlak Yang ditinggalkan oleh Nabi Jadi kalau kita ingin Mengamalkan sunnah Nabi S.A.W Mengamalkannya itu Yang komplit Jangan hanya sunnah fisik Tapi juga sunnah yang akhlaknya Karena itulah yang memikat Dan menjadikan Da'wah Islam ini Kemudian Bisa diterima Jadi insya Allah Semangat da'wah kita terus Tapi itu tadi Dengan bagaimana kita menunjukkan Akhlak kita Dengan bagaimana kita menunjukkan Bagaimana indahnya Islam Oh yang namanya orang Islam itu Komitmen Sekali dia katakan Nggak Saya nggak minum Apa Nggak minum arak Maka Kita komitmen Dan saya dengar dari berbagai cerita Bahkan saya juga pernah ke Korea Selatan Asalkan kita komitmen dengan itu Maka mereka akan salut Tapi saya kemarin ketika di Tokyo Ngobrol dengan senior kita disini Beliau tahun berapa kesini Itu beliau mengatakan bahwa Pernah ada orang Indonesia yang Suatu saat diajak oleh Apa Sinsense disini ya Diajak minum kamar Dia nggak mau Udah sampai 3 tahun Ternyata Sinsense itu Ngedapetin dia ternyata sedang minum Nggak diluluskan Karena sensei itu merasa Setelah 3 tahun Berada dalam lab yang sama Itu udah kayak orang dekat Dan sepanjang dia tidak minum Dia salut Artinya dia ngakuin Apa Dia hormat Tapi ketika ternyata Dia ngebohongi di balik itu Itulah yang bikin dia marah Jadi justru dengan komitmen kita Jadi kembali bahwa Semangat dakwah itu harus Ini adalah lahan-lahan dakwah kita semuanya Tinggal bagaimana kemudian kita Menyampaikannya Agar kemudian terasa adanya kesantunan Saya pernah lagi etikaf Lagi etikaf kemudian Kita lagi tidur tengkurap ya Kita lagi tidur tengkurap beberapa ini Kemudian ada adik kelas Dia mengeluarkan sebuah kitab Kemudian dia bilang Bang Ini maknanya apa ya bang Waktu itu saya lihat Saya lihat dia Masa dia nggak paham Gitu ya Akhirnya saya kasih lagi Gimana menurut ente Terus gitu ya Sampai kemudian akhirnya Sampai ke orang yang pikir saya Berarti semuanya udah baca Buku itu Kitab itu kita tutup Kemudian kita kembalikan ke dia Terima kasih ah Kita udah diingati Jadi disitu menyatakan bahwa Tidur tengkurap itu kan kurang baik ya Karena ketekan gitu ya Dada kita gitu ya Jadi ternyata caranya elegan Dia nggak langsung bilang Bangun bang Tidur begini nggak benar Nggak bagus buat kesehatan Paling kita kalau diingatkan begitu Apa yang kita bilang Ya junior mau ngomong begitu Tapi kalau caranya elegan Ini artinya apa ya bang Kan begitu Subhanallah Jadi cara yang bijak Itu akan memikah Bukan cuma sekedar esensinya Jadi kita mendawakan Islam Tapi kira-kira Apa nih yang Apa Tadi ya Dengan akhla kita Bagaimana kita disiplinnya Bagaimana kita berprestasinya Kemudian kita juga ketika Menyampaikannya juga Dengan cara-cara yang baik Komitmen kita Insya Allah Insya Allah Sahabat dan sahabat Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Saya sangat yakin Dan kita juga mesti yakin Bahwa Islam sebagai agama fitrah Insya Allah akan diterima oleh Oleh seluruh manusia Sekarang ini Di Australia Di Eropa Semakin banyak gelombang orang masuk Islam Semakin banyak Dibagaikan air yang tidak bisa ditahan Bagaimana Hidayah itu kepada mereka Tinggal bagaimana caranya Tinggal bagaimana caranya Caranya Sempat ketika bulan Ramadan Di Australia Di Sydney Saya bilang Ayo kita undang tetangga untuk Buka puasa bersama Ustaz kan mereka gak puasa Ya udah Kalau memang mereka gak puasa Acaranya juga bukan di masjid Karena mungkin akan terjadi hilaf Ada yang setuju Ada yang gak setuju Orang kafir dimasukkan dalam masjid Kita buat Biasanya Kalau rumah Kalau apa Kalau tempat ibadah Begitu kan ada halamannya Kita buat di luar Kalau kita bilang Makan malam Belum malam Maka kemudian Undangannya Saya bilang Tolong tulis Undangan untuk Early Dinner Makan malam Yang diawalkan Dan kasih tanda bintang Di bawahnya No wine Karena orang Australia juga sama Minumnya itu Waduh Cuma ya Mereka minum Beda lah dengan orang Indonesia Kalau orang Indonesia itu kan Baru minum satu sloki Dua sloki Maboknya udah kayak Ya Diantara contoh yang menariknya Saya itu kalau hari Sabtu pagi Abis kajian subuh Biasanya kalau di Australia itu suka Stretching jalan Itu ada suatu pemandangan yang menarik Mereka itu kan Kalau gajian hari Jumat Jadi gajian mereka itu per week Nyewa rumah juga per week Per minggu Itu kalau Jadi kalau Jumat itu Mereka gak bawa mobil ke kantor Karena mereka pulangnya mabok Jadi kalau drive Dia dalam karun mabok kan Fine nya itu besar Penalti nya Dendaknya itu besar Nah Sabtu pagi itu Yang menariknya adalah Sambil seboyongan mabok Mengang botol Itu nyari tempat sampah Jadi maboknya aja Buang sampahnya di tempatnya Beda sama kita di Indonesia itu Gak mabok Kadang buka jendela mobil Tuih Gitu dibuat Nah Kembali bahwa Itu sekarang Subhanallah Bagaimana dakwah kepada mereka Ada usah kita dari Sulawesi Usah Tamin Hadi Beliau buka Kelas dari mereka Yang belum Islam Pertanyaan-pertanyaan Yang Dasar Bagi kita sudah selesai Tapi kalau kita ditanya Mungkin keringetan juga kita Dari pertanyaan-pertanyaan Mengapa kita perlu adanya Allah Mengapa dari sekian Tuhan Kita memilih Allah Kayak gitu kan Bagi kita sudah selesai Tapi kalau kita ditanyain Keringetan juga kita Mengapa kita perlu Rasul Mengapa kita periman kepada Rasulullah SAW Kalau memang Rasul itu penting Kenapa sekarang kau gak ada Padahal sekarang penting juga kan Nah jawaban-jawaban itu Dengan jawaban yang bijak Subhanallah Dengan model kelas-kelas begitu Banyak yang bisa kemudian Di antara mereka yang terbija Jadi kembali bahwa Dengan model dakwah Menjadikan esensi yang kita Sampaikan itu Maka kemudian akan Mengena di hati mereka Jadi bagus sekali pertanyaannya Semangat dakwahnya Iya Tapi kita lihat Cara kita juga Berdakwah Wambah-wambah Cukup? Ini ada tiga pertanyaan Disalah ini Jangan Pantesin mas Kasian mas Kasian mas Ini kan tadi yang Kita sampaikan Tentang fenomena Anak-anak yang Saat ini Sudah diperobati Dengan rasa takut Dengan Setan Inci Nah Ini gimana Strategi kita Yang Yang Ya langkah-langkah kita ya Supaya Mungkin anak-anak kita Yang sudah Tadi Kata-kata Infeksi Takut ya Itu kembali lagi Kembali lagi Seperti Ya yang kita inginkan Dengan Sesu dengan Sari Ia Baik Sahabat dan sahabatnya Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Menarik sekali pertanyaannya adalah Bagaimana dengan anak-anak Yang memang Sudah Apa ya Sempat terhinggap Dengan rasa takut Yang Tadi kita sebutkan Tidak jelas Pada hal ini Bagaimana kemudian Mengatasinya Yang pertama adalah Tentunya Sahabat dan sahabatnya Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Adalah dengan cara Kemudian Merasionalisasikan Kepada anak itu Merasionalisasikan Kepada anak itu Maksud saya adalah Contohnya Misalnya Si anak itu Takut Gelap Sendirian Kita tuntun dia Kemudian kita tunjukkan Tuh kan Tidak ada apa-apa Jadi kita Kita ajak dia Untuk kemudian Lebih Menetralkan Antara perasaan dia Dengan Yang logisnya dia Yang kedua adalah Dengan cara kita cerita Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Memuliakan kita Loh kok takut Sama setan Kita ini Jauh lebih mulia Dari mereka Jadi Dengan cerita Bagaimana Keberanian Para sahabat Keberanian yang lainnya Jadi yang pertama Dengan cara Merasionalisasikan Kepada mereka Apa yang mereka takut Misalnya sendirian Misalnya kegelapan Itu kita rasionalisasikan Yuk Misalnya kita tuntun Memang ke kamar mandi Sambil itu Kemudian bilang Tuh kan Gak ada apa-apa Kan gak perlu takut Kalau misalnya Ada bunyi-bunyi yang Tek Tek Gitu ya Si anak ketakutan Kita rasionalisasikan Kita ini Oh ternyata akhir Yang kena ke Panci Misalnya Itu jadi Dengan begitu Anak lebih Apa namanya Perasaan tersebut Tidak lagi mendominasi Paling tidak seimbang Antara Perasaan dia Dengan Nalarnya dia Dengan rasulnya Yang selanjutnya adalah Yang berikutnya adalah Cara kita bercerita Tentang bagaimana Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala Menciptakan manusia Bagaimana Keberanian para Sahabat Dan lain sebagainya Itu bisa kita tawarkan Memang sekali lagi bahwa Visualisasi yang di Yang ada di televisi Yang ada di Film-film Itu memang Visualisasi yang Apa ya Mendatangkan rasa Ketakutan Dan memang Sangat-sangat Tidak kondusif Selalunya begitu Jadi bikinnya Serem Berdarah-darah Bolong Punggungnya Dan lain sebagainya Itulah Karena sempat Ada yang iseng Kemudian Wah kayaknya Masa Selama ini Jin serem Makanya kemudian Ada juga loh Jin yang cantik Jadi kembali Yang pertama Rasionalisasikan Yang kedua Dengan bagaimana Cerita-cerita yang Memotivasi dia Yang ketiga Ya Hentikan Atau Apa namanya Rasionalisasikan Pada saat dia menonton Jadi kawal Pada saat dia menonton itu Jangan sampai Kemudian dia menonton Hal tersebut Sehingga kemudian Begitu Terasuk Pada saat menonton Sebaiknya adalah Didampingi Saya sempat melihat Saya gak tau ya Cuma Dalam beberapa hari ini Saya lihat TV Jepang Relatif lebih Ini ya Gak ada Saya gak tau ya Cerita-cerita mistik Di Jepang ini kayaknya Jadi saya Saya tidak melihat ini Tapi kalau misalnya Di Asia Tenggara Saya pernah mengadakan Apa namanya Sedikit Kecil-kecilan penelitian Ternyata ya memang Sebagaimana Indonesia dengan negara Asia Dan lain-lain itu Serumpun ya Mistiknya ya Kurang lebih serumpun juga Di Malaysia juga Ternyata tidak sedikit Yang mereka akrab Dengan yang namanya Bomoh Bagi mereka itu Dukun namanya adalah Bomoh Apalagi Berdaerah Malaysia Yang berhimpitan dengan Siam Ataupun Apa namanya Thailand Selatan Itu juga kuat Singapura yang katanya Negara maju Tapi ternyata juga Berkaitan dengan mistik Kurang lebih sama Ada buku yang sangat laris Bahkan sekarang sampai Volume ke-19 Atau keberapa Itu judulnya adalah Singapore Ghost Story Iya betul Singapore Ghost Story Dan itu Tidak ada datanya malah Jadi ada orang Cipta misalnya Di rumah sakit Dia suster Ngedenger ada suara Gimana Tidak jelaskan Itu susternya siapa Di rumah sakit Di rumah sakit mana Jadi untuk negara Yang katanya Maju seperti itu Juga sama Makanya saya sering Mengatakan Mohon maaf Intelektual Seseorang belum tentu Berbanding lurus Dengan akidah Seseorang Kadang yang saya katakan tadi Ketua ikatan Paranola Indonesia Profesor Lebih diantara kita Semua yang hadir Tapi tentunya Intelektual Tidak mesti jaminan Untuk akidah Seseorang Wallahu'alam Ini juga yang online Lagi pada pamit Ada yang tanya tentang Kalau ikut Tadi Ucapan Natal Kalau Di Jepang ini Tidak bisa terlepas Dari kembang api Terus Perayaan-perayaan Natal Sifatnya perayaan Karena bukan Karena di Jepang ini Bukan Menghormati Agamanya Tapi semacam Perayaan saja Ikut kembang api Nyati Atau apa-apa Ada sebagian Itu bagaimana Start Terus Kalau Dari Brose Cuman menanyakan Inset tentang Dan buangan Jin dan seton Ada cerita Bila orang yang Susah meninangnya Sakit Dan lama sekali Ketika sedang Majak Atau Karena Dijegal Jin Kok bisa Emang Jin itu Sekolah Dan yang terakhir Tadi Merasa analisasikan Kepada non-muslim Kalau misalkan Memang di antara Umat muslim ini Kan banyak Perbedaan Fikir Mengambil Masa panah Dan sebagainya Kalau kita ingin Menjelaskan kepada non-muslim Berkait dengan Banyaknya perbedaan tersebut Bagaimana kita harus Menjelaskan kepada Non-muslim Mungkin itu pertanyaan terakhir Sahabat dan sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Masya Allah ya Semakin malam Semakin Semakin luar biasa Pertanyaan-pertanyaan Yang pertama adalah Berkaitan dengan Parti Saya juga agak Kurang bisa menangkap Bagaimana Yang dimaksud dengan Kita tidak bisa Apa namanya Menghindar dari Parti Baik Sahabat dan sahabat yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Tentu dalam hal ini Kita punya seni Untuk Kemudian Menghadapi hal tersebut Hal yang paling pertama Adalah Bagaimana kita Menolak hal itu Dalam hati Itu yang paling utama Itu yang paling utama Baru kemudian Setelah kita menolak Maka Saya ingin mengatakan Bahwa hukum Ketika biasanya Diawali dengan Kalau bagaimana Itu biasanya Hukumnya adalah berubah Kita puasa Tidak makan Bagaimana Kalau lupa Itu hukumnya Pasti berubah Makanya Saya mengatakan Kalau pada saat Kemudian kita Kalau misalnya Kita diundang Sinseng Itu kan Kondisinya Kita masih bisa Misalnya Terlambat Misalnya pulang Lebih dulu Bisa beralasan Terus itu Dan lain hal Saya ingin mengatakan Bagaimana Kalau ternyata Undangannya Undangannya normal Tahu-tahu Waktu kita datang Ada sesuatu yang Di luar syariat Mungkin gak? Mungkin Misalnya disini Saya gak perlu ceritakan Ada seorang tamu Datang ke Tokyo Kemudian Waktu itu Mau makan Cari halal Tentunya cari Di rumah makan Arab Waktu itu Makanan Mereka baru Ngeh Ternyata itu Malam minggu Kemudian ada Meja-meja kecil Dirapikan Diratain Mereka baru Mulai makan Ternyata ada Tari perut Ini kan kamu surikan Eh maaf Ini kan ada Kemungkaran Maaf maksud saya Terus gimana? Apakah kita tinggalkan? Iya kan? Bisa cipasamnya gak? Kalau yang pertama Kan diundang oleh Sinseng Memang kita udah tau Dari awal Wah kayaknya Bakalan ada ini Bakalan ada ini Paham gak? Kalau ini yang kedua Dari rumah kita gak ada Niat nonton begitu Bisa dipahami ya? Tentunya kasusis ini Berbeda tentang Masalah hukumnya Paham gak? Ini pada bengong disini Sama misalnya gini Kita menyengaja Berdoaan dengan Perempuan Jelas gak boleh Tapi sekarang Misalnya kita ke Jakarta Atau kesini Naik dari lantai 17 Sendirian Di lantai 16 Kemudian Pintu lift kebuka Masuk perempuan Pakainya seksi Apakah kita keluar Atau kita teruskan? Kan beda Masalah hukumnya Bisa dipahami ya? Jadi makanya Kita harus melihat Kondisi demi kondisi Sehingga kemudian Menjadi hukum Sahabat dan sahabati Pulang dari sini Ada yang jadi dosen Bagaimana ketika Menyapa para mahasiswi? Bagaimana ketika Dijadikan keterjurusan? Dan menyapa Kepada dosen-dosen wanita Bagaimana kabarnya Bu? Pahami ya? Jadi dengan demikian Atau misalnya Kita sebagai ketua jurusan Atau misalnya Katakanlah kita bekerja Sebagai peneliti Didatangi oleh seorang marketing Dan ternyata perempuan Jadi bagaimana hal itu? Saya ingin menjelaskan bahwa Di sini Kondisinya harus kita bedakan Antara satu kondisi Dengan kondisi yang lain Yang kedua adalah Apakah memang kita yang memulai? Atau Ternyata ada kondisi yang Diluar dari apa yang kita bayangkan? Makanya saya mengatakan Yang pertama adalah Kita menolak Ketika ada acara Yang di situ Isinya adalah Kemungkaran Nah kalau sekarang Kita yang diundang Kita rasanya tahu Kayaknya di situ Bakalan ada Apa ya? Hal-hal yang Yang apa ya? Katakanlah melanggar ya Misalnya minum Dan lain sebagainya ya Maka di sini tentunya Dari rumah Kita sudah 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 berjaga-jaga Dan kita kemudian Bisa beralasan untuk Ulang duluan Atau seandainya Tidak begitu Kita bisa menghindar Karena kan yang namanya Party itu kan Tidak harus kemudian Dilibatkan semua Kita bisa menghindar Sebagainya Atau yang tadi Saya ceritakan Kita makan Tau-tau Tiba-tiba Ada tarian begini Ya tentunya Kita percepat Makannya Untuk kemudian Kita selesai Dan Ya jangan ditonton Jadi kembali ya Bahwa Di sini Itu yang saya katakan Bahwa Kadang hal-hal Idealis Yang kita miliki Oh ternyata Kondisinya kayak begini Oh ternyata Kondisinya begini Maka yang pertama Dan utama adalah Kita menolak Hal-hal yang bertentangan Dengan syariat tersebut Cuma Cuma nanti tinggal keadaannya Tentang masalah yang tadi Anda katakan Kita dari lift Lantai 17 Yaudah Kalau ada yang masuk Yaudah Kita diam aja Jangan kemudian Kita Melihat Jangan sampai kemudian Kita ceriwis Ngegoda Kita begitu Sehingga dengan demikian Begitu Apa namanya Begitu Baiknya Dan begitu Indahnya Keislaman Ketika Menghiasi diri kita Tidak kemudian Karena di lantai 16 Masuk dia Kita keluar Kemudian pas ada lift Lantai 15 Masuk lagi orang Kita keluar Paham ya Yang penting disininya Kita menolak Selanjutnya Kalau memang ternyata Oh Diluar dari apa yang kita inikan Yaudah Dalam hati Pandangan kita Ucapan kita Kita tahan Dalam hati Jangan sampai kemudian kita Apa namanya Menerima Dan larut Dengan kondisi Mata kita juga tidak Jelalatan Bibir kita juga tidak Cerewis Ngegoda Dan lain sebagainya Ya Paham ya Kemudian Apakah betul Kalau seseorang Berinteraksi dengan jin Itu menjegangnya susah Apakah sekuat itu Jin itu kemudian Menjegal manusia Wafatnya seseorang itu Adalah Di waktu yang memang Sudah ditentukan Allah SWT Ya Di waktu yang sudah Ditentukan Allah SWT Kalau ada seseorang Yang kok Wafatnya kayaknya susah Waktu dia Sakaratul Maut ini Nazak lagi Dia nazak itu Nazak itu Dalam kondisi yang dia memang Di ujung itu Susah gitu ya Apakah karena jin Ya tentunya Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Rahmati Itu tentunya adalah memang Bukan karena Apa-apa Kalau memang Dia sempat Memiliki khadim Ataupun pelayan Atau pembantu dari Bangsa jin Maka Tidak kemudian Menunda Atau mempersulit Kematian seseorang Karena Kalau memang sudah Ajalnya ya Sebagaimana orang yang Katanya kebal juga Kalau memang sudah Ajalnya ya Wafat Wafat saja Cuma Ketika dia akan Wafat ini Susah Tentunya Adalah Kita gak tahu Apakah itu adalah Bentuk Bagaimana Allah SWT Kemudian Memberikan pelajaran Kepada Dirinya Tapi kalau yang namanya Jin itu kemudian Menjegal manusia Untuk Jadi susah mati Ya Tentunya tidak Seperti itu Wallah Yang berikutnya Bukannya ada tiga tadi Oh yang berikutnya Oh ini Perbedaan Oh iya Nah jadi Sahabat dan sahabat yang Allah SWT Rahmati Dalam berdakwah Kepada Orang non muslim Bahkan berdakwah Di antara kita juga Maka kita perlu Melihat hal yang Prioritas Kita perlu melihat Hal yang prioritas Menarik ketika Seorang penulis Dia mengatakan Dia tinggal Di daerah Ismailia Daerah Ismailia ini Kalau dulu Zaman Mesir Masih dijajah Itu Banyak orang-orang Inggris disitu Jadi dia bilang Begini Kalau ada orang Non muslim Dia hanya ada Waktu setengah jam Dan bertanya Islam itu apa sih Kita diminta Ngejelasin Setengah jam Sampai 40 menit Kira-kira bagaimana Kita menjelaskan Kan gak mungkin Kita menjelaskan Oh dalam Islam itu Dua sumber kita Al-Quran dan Sunnah Al-Quran juga Kalau ditafsirkan Ada tafsir Ada tafsir Bil-ro'i Ada tafsir Bil-ma'fur Hadis juga Ada yang suhih Ada yang do'if Ada yang hasan Itu nanti Disarifkan Jadi ya tentunya Itu bukan hal yang Prioritas Jadi dalam berdakwah Juga Kita perlu Menentukan Mana yang Prioritas Mana yang Prioritas Bagi Bagi kita Untuk kemudian Menyampaikan Kepada mereka Karena Kalau orang Salah Dalam menentukan Prioritas Ya akhirnya Tidak kena Nah orang Ketika ngedenger begitu Jadinya puyeng Mirip cerita nih Walaupun memang Hanya selorok Hanya canda Ada orang Islam Eh maaf Ada orang China Dia datang ke Seorang Kiai Dan bertanya Pak Kiai Tolong-tolong Jelasin Islam itu Gimana sih Wah gitu Pak Kiai itu bilang Jadi Rukun Islam itu Ada lima perkara Belum sempat Dijelaksin berikutnya Apa kata Rukun China Hanya Oh ya balu aja Ada masalah Sama polisi Satu perkara Habis lima puluh juta Katanya Bagaimana Islam Ada lima perkara Katanya Ini salah ngejelasin Dia ada satu perkara Sama polisi Habis lima puluh juta Di Islam Lima perkara Waduh banyak Bener Ini walaupun Hanya sekedar selorok Hanya sekedar canda Tapi paling tidak Kalau salah menjelaskan Yang jadi dalam frame dia Waduh Kemarin saya dijelaskan Ada mahasiswa disini Adik atau kakaknya dia Nikah dengan orang Jepang Orang Jepang itu kan Sangat kuat dengan Maaf Minum-minuman ya Alhamdulillah Amat dia udah tinggalin Cuma Larinya kerokok Akhirnya kata istrinya Jangan ngerokok Kata dia Kok semuanya dilarang Udah minuman Rokok Dilarang itu kan Jadi kayaknya Ini banget gitu Udah Dilarang minum aja Kayaknya Tertekan gitu ya Jadi Baru diberhenti minum Rokok Tenggi dilarang gitu Jadi Apa lagi nintar habis ini Jadi ngomongnya begitu kan Kayak-kayak begitu Sahabat dan sahabat Yang Allah SWT Tentunya Kembali Atang masalah Perbedaan Jangan dulu Menjadi prioritas Untuk dakwah Kepada non-muslim Bahkan Untuk kepada Kita sendiri pun Kalau kita yang Apa namanya Katakanlah Belum begitu mendalam Maka yang terbayang adalah Kok selalu beda sih Makanya saya menyarankan Gini deh Ada satu materi Sebelum kita belajar Tentang masalah perbedaan Yaitu pelajaran tentang Mengapa para ulama berbeda Dan bagaimana ada Ulama tentang perbedaan Itu harus dipelajari Oleh semuanya Apa sebab-sebabnya Sehingga pada saat Kita mempelajari Sebab-sebab para ulama Ada madhab ini Ada madhab ini Mohon maaf Dalam bidang hadis pun Ilmu hadis Ada bidang ini Bidang ini Jadi kita lihat dulu Kenapa para ulama berbeda Dan bagaimana Adab mereka Dengan para ulama lain Saya S3 saya Disersiasi saya adalah Tentang Bagaimana Ada dua orang ulama Yang satu Bermadhabkan Madhab Imam Shadid Yang satu Bermadhabkan Madhab Imam Abu Hanifa Dua-duanya Ahli hadis Dua-duanya Punya kitab Hadis tentang hukum Dua-duanya Hidup di masa yang sama Tapi dua-duanya Berkawan Apa yang menarik disitu Yang menarik adalah Bahwa mereka Berbeda dalam Menjelaskan satu hadis Sehingga hadis ini Bisa lahir jadi Hukum Madhab Shafi'i Imam Shafi'i Rahimahullah Ada yang satu Hukum Madhab Imam Abu Hanifa Tapi tidak memutus Persahabatan mereka Jadi jangan sampai Kemudian perbedaan ini Menjadi perpecahan Perbedaan adalah Sebuah Kenisjayaan Tapi yang namanya Perpecahan Itulah hal yang Tidak diinginkan Jadi sebab-sebab Kenapa para ulama itu Beda Jadi oh Ternyata disini loh Sebabnya berbeda Kemudian bagaimana Ada mereka Oh subhanallah ya Ternyata ulama ini Dengan ini Mereka saling Kemudian menghormati Ketika Terjadi Jadi Untuk dakwah kepada Non-Muslim Saya sarankan Jangan masuk dulu Dalam Perbedaan Perbedaan Fikih Karena tentunya Masih sangat Jauh daripada Apa yang Diinginkan oleh mereka Motivasi mereka saja Untuk kemudian Komitmen dengan Keislaman Itu saja sudah Masya Allah Tentunya berat Bagi mereka Bagi mereka yang Non-Muslim Atau baru Islam Untuk komitmen Dengan Maaf Solat lima waktu Dengan puasa Itu saja sudah Orang di Eropa Di Australia Ketika dengar Kita puasa itu So crazy Fasting From fajr Until maghrib Mereka Mereka Itu tuh Udah gitu Kita gak makan Bukan karena gak punya Banyak di kulkas Tapi kita gak makan Itu lagi mereka itu Nah jadi Dengan itu saja Dulu Ya Dengan itu saja dulu Sehingga kemudian Baru Tentunya akan semakin Meningkat Kita pun belajar Tidak langsung Seperti yang kita Pelajari lagi S3 Bagaimana ada Perbedaan-perbedaan Begini yang lebih Mendalang Kita belajar Dari dulu Dari ketika SD kan Satu tambah Satu dulu Terus Bertaham Jadi dengan demikian Da'wah kepada non-muslim Jangan diawali Dengan perbedaan Fikih dulu Kuatkan akidah Mereka dulu Kuatkan akidah Mereka dulu Kemarin saya seorang Di Masjid Jami Tokyo Itu diceritakan Bagaimana ada seorang Apa namanya Sheikh disini Yang Pokoknya ngajarinya itu Kalimat Syahadat La ilaha illallah Itu maknanya apa Sama sholat Dengan begitu Jadi Mereka tuh Nggak Ini ya Nggak 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 Berat Baru setelah kuat Komitmen Gitu ya Tadi saya katakan Ada yang udah berhenti Apa namanya Minum Masih merokok Udah lah Oh makin Udah berhenti Minum Rokok lagi Nggak boleh Apalagi Itu Itu padahal Belum masuk Dalam perbedaan Fikri Ambil Kalau sampai Gitu Wallah Wallah Ya Cara Menyikapi Apa ya Keputusan Atau ketetapan Yang ditetapkan oleh Allah Terhadap kita Kadang-kadang Kalau di kampus Puji Yang segala Bisa Ya Memulai segala Macam Tapi ternyata Hasilnya Tidak sesuai Dengan Harapan kita Atau malah Mengecewakan kita Tidak Menyikapan kita Agar Kita berbaik Sangat Pada Allah S.W.T. Pertanyaan menarik sekali Karena Mungkin Sempat terjadi Pada kita Bagaimana Kita bisa Menerima Sesuatu Apa namanya Apa namanya Keputusan Allah Yang Diluar dari apa Yang kita inginkan Sebelum Kita masuk Kepada Cara Atau tips Ini bonus Buah Antum Semuanya Anda ingin Mengatakan bahwa Sesuatu yang Tidak Mengenakan Yang menimpa Manusia itu Ada tiga jenis Yang pertama Adalah Ujian Ujian ini Akan Allah Subhanahu Terlalu berikan Kepada orang Yang beriman Untuk menguji Apakah betul Dia menyatakan Beriman Maka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di uji Makanya Orang-orang yang beriman Juga di uji Para nabi pun di uji Nabi Muhammad S.W.T. Nabi Nabi sebelumnya Juga di uji Dalam Al-Quran Surat Al-Ankabut Yang pertama Allah Jangan jelas Menyatakan A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Apakah manusia mengira Bahwa mereka dibiarkan Begitu saja Mengatakan Ami beriman Padahal mereka Belum di uji Hal yang tidak mengenakan Yang kedua Yang menimpa manusia Adalah Yang namanya Musibah Musibah ini Orang yang beriman Enggak beriman Ya Akan Allah Subhanahu wa ta'ala Timpakan Contoh misalnya Ada orang Pulang dari Jakarta Atau yang lebih gampangnya Dia kuliah di UI lah Rumahnya di Jakarta Itu kan Kalau pas lagi musim pulang Atau jam sore Itu kan kereta padat Ini orang tersebut Di kereta yang begitu padat Baca Quran Kan dalam ketahatan Eh Nyampe digambir Dompetnya dicopet Musibah Musibah Orang di dalam ketahatan Kecopetan Tapi Musibah itu Menimpa juga Orang yang Baca Quran Dan yang gak baca Quran Namanya copet Gak pilih-pilih Iya kan Gitu ya Itu musibah Nanti hikmahnya Kita akan lihat Nah Hal yang ketiga Yang tidak mengenakan Yang menimpa manusia Adalah Yang namanya Teguran Biasanya kepada orang Yang melakukan maksiat Kalau azab itu Banyak orang yang Kafir Jadi Nah ustaz Ini yang Menimpa saya Ini apa nih Ya tinggal Lihat saja Apakah kita Lagi jauh dari Allah Kalau jauh dari Allah Ya teguran Kalau misalnya kita Lagi kuat keimanan Ya mungkin ujian Nah kembali Kepertanyaan tadi Adalah bagaimana Kita menyikapinya Tips yang pertama Adalah Pada saat kita Melakukan apapun Siapkan kemungkinan terburuk Agar siap nih Hati kita Ya Kita mau ngelamar Pekerjaan Kemungkinan terburuknya Apa Ditolak Ingin meminang Seorang gadis Kemungkinan terburuknya Ditolak Jadi kemudian Disiap Nah Cara yang kedua Adalah Kita yakin Bahwa apa yang Allah pilihkan Kepada kita Itu yang terbaik Jadi setelah Kita menyiapkan Kemungkinan terburuk Kedua kita yakin Bahwa itulah Yang terbaik Karena Allah Tidak akan pernah Menzalimi hambanya Dan Sayangnya Kita baru tahu Hikmahnya itu Tidak pada saat itu Misalnya Tadi anak cerita Tahun 2008 itu kan Awal dakwah di Australia Kenapa kemudian Bisa stay disana Bisa bulat balik Awalnya itu Di undang Ramadan Di undang Ramadan Dan untuk Khutbah Idul Fitri Kan permohonan visa itu Kalau tidak sebulan Tiga bulan Sebulan Setahun Tidak ada yang namanya 31 hari Tidak ada Maka ya Ngajukanlah permohonan Untuk Tiga bulan Seminggu Ditukar menjadi sebulan Atau yang kedua Atau yang kedua Kami tidak berikan Saya bilang Ini bukan dua opsi Sebenarnya satu opsi Karena yang kedua Tidak dikasih Akhirnya saya bilang Ini saya mau sampai Setelah Ramadan Satu hari Jadi saya bilang Yaudah Berarti opsi yang pertama Atau yang kedua Terus dia bilang Atau gimana Kalau kamu rubah Menjadi visa bisnis Waduh Saya bilang Saya gak punya bisnis Yaudah Berarti hanya dua opsi tadi Saya kemudian kepikir Kalau merubah Jadi visa bisnis Permohonannya You yang rubah Atau saya yang rubah Biar kami yang rubah Katanya Yaudah Silahkan you rubah Tapi aku setiawan Gak punya bisnis Saya bilang Oke Dua hari setelah itu Telepon visa udah siap Saya datang ke Jalan Kuningan Di daerah Kuningan Kedutan Australia Saya ambil paspor Pas saya lihat Bukan sebulan Bukan tiga bulan Setahun dan multiple entry Semua yang Allah takdirkan Bagus Jadi Itu tadi Pasti ada hikmah Di sebalik itu Cuma karena kita gak tahu Ada seorang Indonesia Dia nikah di Melbourne Waktu dia Anaknya itu lahir Dia ingin langsung Anaknya itu kemudian Mendapatkan permanen Presiden Seperti dia Tapi ternyata Karena ada satu dan lain hal Gak bisa Dia waktu itu bilang Waduh kok begini ya Ternyata Allah menunjukkan Ada satu dan lain hal Dia tahu suaminya ada Berbuat sesuatu yang tidak baik Terjadilah cerai Maka pada saat itu juga Seling dua hari Habis suaminya Menyatakan cerai Dia bisa pulang ke Indonesia Kalau status anaknya Permanen Gak bisa semudah itu Dibawa pulang Itu dia yang tahu Jadi Kembali bahwa yang kedua Setelah kita mempersiapkan Kondisi yang terburuk Dalam hati kita Apa nih kondisi yang terburuk Yang akan terjadi Yang kedua Kita redlock Yakin bahwa Apa yang Allah pilihkan Itu yang terbaik Yang ketiga Kita mencari solusi Yang tidak keluar dari syari Ya kalau misalnya ternyata Hasilnya tidak seperti Yang kita harapkan Ya kita belajar lagi Kita coba ini Jadi kembali bahwa Sahabat dan sahabatnya Allah subhanahu wa tuhan rahmati Itulah hal yang bisa kita lakukan Ketika ada hal yang Tidak mengenakan Yang menimpa kepada kita Yang pertama Memang pada saat kita melakukan apapun Siapkan kemungkinan yang Terburuk Ya sehingga kemudian kita Siap Saya ke Jepang pertama kali ini Tapi visanya sudah punya dua kali Ya karena Ramadan Setahun ini Ramadan tahun ini saya sudah Mengajukan visa Tapi ternyata Lama Tidak keluar Dapat visa Tapi ternyata saya sudah Mesti berangkat ke Australia Jadi akhirnya Visanya dapat Tapi tidak dipakai Itu kan kayak gitu Semua yang Allah takdirin adalah Bagus Ternyata ya Datangnya sekarang Jadi dengan demikian Kita jadi tidak Suuzwan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak lancang Waliyatulubillah Mengatakan kata-kata yang tidak Layak dan tidak pantas Kita lakukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira demikian Jazakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai Sampai Terima kasih